para senior, bapak ibu, anggota kagama di seluruh penjuru dunia karena ini gak cuma dari Indonesia, gak cuma dari Sabang sampai Marokai ternyata dari ujung-ujung sampai yang paling jauh nanti kita mau dapet door price kepada yang berhormat, Bapak Ketum Kagama, Bapak Ganjar Pranowo Ketua Bidang 5 PP Kagama, Bapak Ahartono Ketum 1 PP Kagama, Bapak Anwar Sanusi, PhD Ketua Kagama Doktor Dr. H. Hasto Wardoyo SPOG Konsultan Ketua Panetia Webinar pagi ini Dr. Ida Safriti Laksanawati SPAK dan para pembicara yang super duper luar biasa pada pagi ini dan juga tentu saja untuk para peserta yang luar biasa ini Selamat datang di webinar kerjasama Kagama Pusat dan Kagama Kedokteran dengan tema tantangan pengembangan inovasi teknologi kesehatan dan kedokteran di masa depan pembelajaran dari pandemi COVID-19 Puji syukur kita panjatkan peratuhan yang maesah karena kita semua masih dapat berkumpul melalui ajang silaturami dari pada pagi hari ini Pada walaupun pagi tetap semangat ya dokter-dokter semua, bapak ibu semua boleh sambil ngopi, sambil ngemil, juga tetap semangat pada tempatan kali ini saya Dr. Teresi Andayani, selaku MC pada pagi ini Nah untuk acara pertama, mari kita perdengarkan lagu Indonesia Raya dan Hina Gajaman Silahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih atas perhatian semua Bapak-Ibu. Ini kalau kita dengerin lagu Himna Gajah Mada itu auto pengen sekolah lagi kayaknya ya semuanya. Semoga amin ya. Oke, berikutnya saya mohon izin untuk membacakan tata tertib webinar. Tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yaitu pada saat bergabung peserta diharapkan mematikan fungsi mikrofon mute sampai pada saat peserta diperbolehkan untuk berpendapat melalui mikrofon. Jadi boleh nanti mungkin dari sama moderator Dr. Andreas untuk bisa menyalakan mikrofon pada saat peserta ingin bertanya langsung. Panitia tidak menyediakan file materi yang akan disampaikan oleh Narasumber. Jadi boleh untuk misalnya kontak Narasumber langsung untuk mendapatkan materi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaan di jawab oleh Narasumber. Panitia akan mengirimkan S-certifikat dalam waktu 30 hari ke email yang digunakan untuk presensi. Email harap dituliskan dengan benar. Karena mungkin sertifikat akan masuk ke dalam spam, promosi, atau inbox. Jadi gunakan kata kunci certifa untuk mencari S-certifikat di email tersebut. Dan untuk para dokter, acara webinar ini ber-SKP 3SKP. Jadi lumayan ya dokter semua ya. Apabila S-certifikat tidak terkirim sampai tanggal 11 Januari 2022, jadi 30 hari dari sekarang, silakan menghubungi email kami di pmkagama.gmail.com dengan menyertakan bukti presensi. Jadi silakan screenshot yang ada gambarnya dokter-dokter semua di sini atau bapak-ibu semua di sini untuk sebagai bukti presensi. Semoga semua sertifikat lancar. Dan acara ini akan disiarkan langsung melalui YouTube Kagama Channel, di Kagama Channel, di Bitly, live, garis miring inovasi, garis miring kesehatan. Eh, garis miring, strip inovasi, strip kesehatan. Oke, bisa dilihat juga untuk follow di Instagram info Kagama atau Kagama Channel atau di www.kagama.co. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja ke acara ini. Sudah mulai sambutan dari Ketua Panitia Webinar ini, yaitu dokter-dokter Ida Safriti Laksanawati SPAK. Selamat pagi dokter Ida. Selamat pagi, Mbak Tere. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tere. Terdengar jelas, kan? Jelas banget, dok. Sangat bersemangat. Silakan, dokter Ida, untuk waktunya. Ya, terima kasih, Mbak Tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Rektor atau Wakil Rektor, Bapak Dekan atau Wakil Dekan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Ini saya lihat tadi, Dr. Yodi Sudarawu. Terima kasih, Wakil Dekan atau Wakil Dekan dari Fakultas Farmasi dan Dekan dan Wakil Dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang hadir secara virtual. Dan yang saya hormati dan saya banggahkan, ini para narasumber yang luar biasa. Bapak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN, Prof. Aligufon Uktri, Direktur Utama BPJS, Bapak Dr. Hargo Utomo, Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM, dan Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, dan juga moderator kita pada webinar pagi ini, sahabat saya Dr. Andriasta Meliala. Yang saya hormati, Bapak Anwar Sanusi, Wakil Ketua Umum Sabtu yang hadir mewakili Ketua Umum BPK Agama dan seluruh pengurus Kagama dan Kagama Kedokteran. Dan yang sangat saya banggakan, yang hadir pada pagi hari ini, para guru besar, teman sejawat, para alumni Kagama maupun Kagama Dok yang tersebar di seluruh dunia, kata Mbak Tere. Selamat pagi dan juga selamat siang bagi yang berada di Indonesia bagian timur. Mungkin selamat malam juga di tempat lain. Ijinkan saya mewakili panitia menyampaikan laporan pelaksanaan webinar pagi ini. Syukur Alhamdulillah, di tengah padatnya webinar yang luar biasa di penghujung tahun 2021, pagi ini PPK Agama bekerja sama dengan Kagama Kedokteran atas izin Allah bisa menyelenggarakan sesi webinar ini. Kita tahu bahwa sulit dibayangkan jika pandemi COVID terjadi di masa sebelum internet dan berbagai teknologi informasi komunikasi berkembang seperti saat ini. Dan kita semua menyadari bahwa kecepatan dan keperhasilan penanganan pandemi COVID ini juga banyak bertumpu pada kekuatan teknologi kesehatan dan juga teknologi digital. cukup menarik bahwa dihadapkan pada tekanan yang luar biasa dari pandemi ini, para ilmuwan Indonesia mampu melahirkan dan juga mengembangkan berbagai inovasi hasil kerja anak negeri. meskipun berbagai tantangan masih harus dihadapi, baik dari hulu sampai dengan kehilir. Keadaan ini harus ditangkap sebagai momentum untuk merencanakan dan juga membuat regulasi agar inovasi teknologi kesehatan atau kedokteran bisa berkembang di masa depan, tidak hanya berespon untuk menghadapi pandemi. Kesadaran ini mendorong kami, Panitia, memilih tema tantangan pengembangan inovasi teknologi kesehatan dan kedokteran di masa depan. Untuk itu kami berterima kasih sekali lagi kepada Narasumber yang saya tahu bahwa beliau-beliau ini juga pasti kesibukannya luar biasa, namun berkenan nanti sharing kepada kita dari perspektif kebijakan, bagaimana pembiayaan, sampai pengalaman UGM dalam mengambangkan hilirisasi produk inovasi kesehatan. Webinar ini tadi disampaikan, diselenggarakan sebagai bagian dari serial diskusi menjelang rapat kerja nasional keagama yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2021 yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun Universitas Gajah Mada. Semoga diskusi yang berkembang dari webinar ini dapat dijadikan bahan untuk membantu advokasi kepada pemangku kepentingan. mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, kemudian kepada para mitra yang telah membantu terselenggarannya acara ini dan tentu saja kepada sekenap panitia, teman-teman di PPK Agama dan PPK Agama Dok, Bank Agama Dok yang sudah bekerja sama dengan dan sangat manis menyiapkan acara ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih semua, selamat mengikuti webinar dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Mbak Tire. Terima kasih Dr. Ida. Semanis ketua panitiannya dok, makanya kita jadi manis semuanya. Oke, terima kasih atas Dr. Ida untuk memberi sambutan. Acara berikutnya adalah kata sambutan dari PPK Agama yaitu dari Bapak Anwar Sanisi PhD, Waketum 1 PPK Agama dan beliau merupakan seksi yang kemenakar. Monggo Pak Anwar, apa kabar Pak? Baik, gimana kabarnya Mbak? Wah, sehat Pak. Oke, terima kasih Pak. Dibatangnya lagi double nih ya, lagi double. Jadi terima kasih atas sedihannya Bapak untuk membuka acara kita pagi hari ini. Silahkan Pak Anwar untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Maturun, Mbak Terisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya para narasumber hebat, keynote speaker-nya adalah Pak Laksana Trihandoko MSC. Beliau adalah sebagai kepala badan riset inovasi nasional, PRIN. Kemudian juga yang saya hormati adalah tentunya tadi narasumber, insya Allah mudah-mudahan hadir orang-orang yang sangat hebat. Satu, Pak Dr. Fonaris Kausa, Dr. Haji Hasto Wartoyo, SPOK. Beliau ini sangat terkenal. Manakala waktu dulu menjabat sebagai Bupati Kulonprobo. Banyak inovasi-inovasi yang beliau sudah hasilkan. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Ali Bukon, Mubi MSC PhD. Saya rasa tidak banyak hal yang saya bisa sampaikan lagi. Terkait dengan beliau, panjang sekali perjalanan karir beliau dalam memegang peranan-peranan kunci, baik di bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, saat ini adalah sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Kemudian arah sumber lainnya adalah Bapak Dr. Hariku Tomo, MBI, M.KOM, yang sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Bisnis. Yang juga, yang saya hormati, moderator nanti, Pak Dr. Andriasta Meliala, dan MC-nya tadi, Mbak Terisya. Dan tentunya, yang sangat saya banggakan adalah Ketua Panikian, Ibu Dr. Ida Sadidiri. Luar biasa. Kami tentunya, atas nama PP Kagama, menyampaikan ucapan yang sangat terima kasih. Luar biasa, karena kita tahu bahwa memang sebetulnya saat pandemik ini, seluruh komponen bangsa, termasuk Kagama ini, kita berpikir keras dan mengajukan berbagai, katakanlah, alternatif untuk merespon secara tepat pandemik ini. Ada yang bergerak di level sosial, Kagama, sebagaimana yang kita ketahui, kita memiliki namanya metode yang namanya tandelan, yang itu luar biasa juga. Kemudian terkait dengan respon kesehatan. Ya, ini salah satunya, kita juga, apa namanya, membuat yang namanya Kagama Key Health, Kagama Health. Dan juga yang terkait hari ini, yang kita akan bicarakan, adalah terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan, terutama tentunya adalah dunia kedokteran, yang juga di dalamnya ada UGM, ada yang namanya Kagama. Ini kita sudah mampu memberikan beberapa alternatif, tantangan untuk merespon tadi, persoalan-persoalan dalam masa pandemi. Jadi memang Tuhan itu selalu menciptakan hikmah di belakang sesuatu, termasuk pandemi ini. Jadi memang kalau kita lihat, hikmahnya salah satunya adalah kita memang tertantang. Dengan cerdiknya virus COVID-19 ini, tentunya kita harus lebih cerdik lagi. Dan teman-teman yang selama ini di dunia kedokteran, tentunya sangat tertantang. Bagaimana istilahnya menciptakan vaksin, mendeteksi yang namanya yang orang terkena positif, dan sebagainya. Dan hal yang lainnya, termasuk adalah skema yang terkait dengan jaminan sosial, terutama adalah terkait dengan kesehatan. Saya yakin nanti adalah Mas Gugron dan juga Tanda Pak Dr. Hasto, yang saat ini adalah sebagai Kepala BKKPN. Ini banyak sekali inovasi-inovasi, yang tentunya inovasi-inovasi ini menurut saya, ini adalah sesuatu yang harus kita lanjutkan. Kita harus terus istilahnya mengembangkan inovasi ini. Karena itulah secara institusional, agar memang inovasi ini bisa berkembang, maka kita secara kelembagaan mengintegrasikan. Yang namanya dunia riset itu di dalam satu wadah yang dikenal dengan BIN. Jadi ini adalah sebuah tema, sebuah hal yang menurut saya, yang sangat tepat, dan juga kita merangkai. Mulai dari tadi tantangan yang saat ini kita hadapi, respon kelembagaan, karya inovasi di bidang keteperan, dan lain sebagainya. Pokoknya top dead menurut saya. Jadi mudah-mudahan artinya sesuatu yang memang sudah dirancang dengan sangat sophisticated ini. Tadi Bu Dr. Ida sudah menyampaikan, ini adalah merupakan salah satu istilahnya sumbang sekitar. Manakala sebentar lagi kita akan memperingati desnatalis universitas yang kita cintai pada tanggal 19 Desember nanti, yang kita gengar berusia 72 tahun ya, kalau nggak salah ya. Nanti karena 49 ya. Nah, mudah-mudahan semakin ujian terkibar, yang namanya kagama pun juga bisa semakin memberikan manfaat. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar luar biasa. Pokoknya 72 tahun tetap masih top. Nanti oke ya dok ya. Apa ya Pak ya semuanya ya. Oke top. Oke top. Wah ya itu mungkin nanti menjadi slogan baru untuk aniversarinya ya dok ya. Ya Pak ya. Oke, kita lanjut untuk ke sesi inti. Ke sesi inti saya izin untuk memperkenalkan moderator kita yang sudah terkenal sebenarnya nggak perlu dikenalkan lagi. Yaitu dokter-dokter Andriasta Meriala di DPH MKS dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK, KMK, UGM. Saya izin untuk membacakan CV beliau yaitu beliau lulus kedua-dukeraan umum dari FK, UGM tahun 1996 Diploma of Public Health Leopold-Farsen University in Spurman, Austria pada tahun 2001 Hospital Management Graduate Program dari FK, UGM Yogyakarta tahun 2002 dan Master in Advanced Science ini semoga saya nggak salah baca ini Medicine Universitas in Spurman, Austria tahun 2005 dan juga Doktorat Degri dari FK, KMK, UGM tahun 2015. Selamat pagi masih pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi dokter Dres ini karena dokter Dres ini pagi yang cerah ini tambah cerah lagi Wah amin ya semakin semangat ya dok harus tetap semangat Pak Dres Oke silahkan dok waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai acara Ya yang saya hormati para guru besar senior dan kolega semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat datang di acara webinar kita ini satu tema yang sangat menarik karena menyangkut dua hal yaitu inovasi teknologi kesehatan dan kedokteran dan pandemi ini sebenarnya dua hal yang tidak berhubungan Bapak dan Ibu tetapi kalau kita melihat prakteknya selama pandemi ini kita sudah agak lupa dengan istilah industri 4.0 atau educare 4.0 namun kita mempraktekkan banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar nah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu keynote speech dan juga tiga narasumber yang akan mengupas tentang bagaimana teknologi kesehatan dan kedokteran ini dikembangkan serta direncanakan untuk masa-masa post-pandemi nah oleh karena itu sudah hadir bersama kita yang pertama yang akan memberikan keynote speech selama 20 menit adalah Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional beliau adalah Dr. Laksana Trihandoko Master Science dan tema yang akan disampaikan kepada kita adalah kebijakan pengembangan teknologi kesehatan di masa depan dan nanti kita juga akan mendengarkan narasumber yang lain yang sangat kredibel dan kompeten di bidangnya yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo spesialis obstetric ginecologi konsultan beliau adalah kepala BKKBN yang akan menyampaikan tantangan pengembangan teknologi kesehatan dan bonus demografi untuk percepatan penurunan stunting kemudian kita akan mendengarkan ini yang sering kita tunggu-tunggu yaitu Profesor Dr. Ali Bubron Mukti Master of Science PhD yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan Pak Bubron akan menyampaikan kebutuhan teknologi medik dalam pelayanan kesehatan dan kebijakan pembiayaan dan terakhir nanti kita akan mendengarkan bagaimana UGM akan melakukan hilirisasi semua teknologi yang idenya dan konsepnya ada di universitas paparan ini akan disampaikan oleh Pak Bapak Doktor Harga Utama MBA MKOM Pak Beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi di Universitas Gejah Mada jadi Bapak dan Ibu ada dua kepala dan dua Direktur yang akan menyampaikan paparan kepada kita semua nah untuk tidak membuang waktu kami akan mempersilahkan Bapak Doktor Laksana Tri Handoko Master of Science Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menyampaikan paparannya Pak Han kami berikan waktu 20 menit silahkan Pak Han mohon maaf apakah Pak Han masih mute selamat pagi Pak Han ya terima kasih Pak Andreas Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat salam sejahtera untuk kita semua salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan jadi yang saya hormati Bapak Ibu di Kagamadok pimpinan di Kagama termasuk senior dan kolega lama saya Pak Anwar Sanusi ada Pak Aliku Fron juga Pak Astor dan Pak Hargau Tomo ini merupakan kehormatan buat saya untuk bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu pada kesempatan ini jadi saya sejujurnya baru tahu ada yang namanya Kagamadok jadi karena saya bukan orang dokter jadi bukan dari kedokteran jadi saya kurang paham pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kebijakan pengembangan teknologi kesehatan di masa depan jadi seperti Bapak Ibu ketahui pandemi sejak tahun lalu ini memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita semua termasuk untuk kami di lembaga riset dan juga saat ini adalah manajemen riset utama di negara ini jadi sejak sebelumnya saya kepala lipi dan kita juga banyak terlibat dengan berbagai hal terkait penanganan pandemi dari sisi riset dan saya dipaksa waktu itu bersama Pak Gufron untuk belajar banyak hal jadi saya itu fisikawan tapi dipaksa untuk belajar masalah kesehatan dan penyakit virus vaksin dan seterusnya boleh dilanjut jadi nah dari sejak tahun lalu itu kita jadi paham jadi paham ternyata teknologi ternyata apa namanya riset kesehatan kita secara umum itu memang memiliki banyak masalah dan tentu itu yang menjadi tanggung jawab saya sekarang bagaimana menjelaskan masalah itu secepatnya yang pertama tentu semuanya tahu terkait adanya apa kita ini dominan import hampir semuanya import kalau terkait dengan kesehatan baik produknya maupun teknologinya mulai dari obat vaksin dan seterusnya jadi kita tahu bahwa kita belum ada satupun tim riset di Indonesia yang pernah mengembangkan vaksin dari scratch sampai jadi itu kita juga jadi tahu jadi kemudian jangankan vaksin imunomodulator juga sama bahan baku obat juga sama segala macam apalagi alat-alat kesehatan problemnya memang ada beberapa problem ternyata setelah kita lihat jadi yang pertama itu harus kita akui memang ada kekurangan di kapasitas dan kompetensi SDM kita secara umum jadi karena kalau kita melakukan riset apalagi itu yang terkait dengan suatu produk tertentu apakah itu obat apakah alat kesehatan tertentu dan sebagainya itu banyak sekali spektrumnya untuk menuju ke sana banyak spektrum yang sifatnya sekuensial maupun yang sifatnya paralel yang harus dikuasai harus ada orang yang menguasai di situ nah kita sadar sekarang bahwa tidak semua spektrum itu kita punya orangnya yang memang benar-benar expert kalau yang bisa itu banyak tapi yang expert itu tidak banyak nanti saya berikan contohnya terkait vaksin kemudian bisa dan expert itu bedanya ada di jam terbang jadi kalau kita paham mungkin ya paham banyak tapi yang benar-benar bisa melakukan bisa mencoba kemudian sampai menemukan formula tertentu itu perlu jam terbang jadi itulah namanya riset sebenarnya ada proses learning by doing yang memerlukan jam terbang hal tersebut ditambah lagi dengan keterbatasan infrastruktur risetnya itu sendiri jadi setiap spektrum itu infrastrukturnya juga perlu ada dukungan infrastrukturnya apalagi kalau kesehatan itu termasuk advanced science kalau menurut saya mirip seperti fisika kalau tidak ada alatnya tidak bisa tidak ada alat ukurnya tidak ada alat ucinya tidak ada ini dan itu dan seterusnya jadi nanti saya akan berikan contohnya kemudian yang terakhir adalah banyak diantara kita tidak hanya risetnya kalau risetnya itu wajar kalau tidak paham manajemen riset pun di negara ini tidak paham bagaimana model bisnis dengan pelaku usaha yang harus kita dorong jadi banyak yang merasa bahwa kita harus jadi penyedia teknologi pelaku usaha itu pemakai teknologi padahal tidak seperti itu pada banyak kasus tidak hanya kesehatan sebenarnya relasinya itu tidak seperti itu jadi model bisnis bagaimana kita bisa membawa riset ke industri untuk menjadi produk yang diproduksi masal katakanlah termasuk obat itu ternyata banyak yang kita tidak paham termasuk saya waktu itu jadi itulah yang sekarang kita coba untuk kita benahi sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh aspek kekurangan yang kita sudah ketahui ini jadi tentu kita harus belajar dari pembelajaran kita selama setahun setengah lebih ini dipaksa belajar dipaksa untuk melihat kenyataan apa yang menjadi kekurangan kita dan itu yang harus kita perbaiki kalau tidak ya percuma nanti ya kita tidak pernah belajar dari pengalaman lanjut nah apa sebenarnya yang jadi problem jadi kalau tadi saya bicara ada spektrum jadi kalau kita yang biru itu yang riset sampai di lab sampai di lab baik di kampus di lembaga riset atau dimanapun kemudian yang abu-abu itu adalah yang di industri proses produksinya secara umum itu umumnya di tengah itu ada sesuatu jadi kalau di biru itu kita sebenarnya cukup berhenti sampai proof of concept katakanlah jadi kalau bicara apa senyawa misalnya cukup kita buktikan sampai in vitro saja misalnya ya sampai in vitro dipublish di Nature dipublish di jurnal yang berreputasi itu sudah keren artinya scientifically well proven scientifically well proven tetapi itu tidak bisa begitu saja masuk ke industri tentu saja karena untuk masuk ke industri disitulah ada proses uji pembuktian sesuai regulasi apalagi terkait dengan teknologi kesehatan karena teknologi kesehatan kan pasti Bapak Ibu lebih tahu dari saya itu beda dengan mesin kalau mesin kita ubah begini ya pasti jadi begitu tapi kalau di tubuh manusia ini kan metabolisme mekanismenya itu sangat kompleks karena kita tidak paham semuanya dan ini bukan mesin bukan berarti kalau secara in vitro sesuatu senyawa itu memiliki kasiat misalnya membunuh virus dan sebagainya terus kemudian kalau itu disuruh diminum ke manusia sehat manusia yang hidup kemudian virus di dalamnya mati tidak selalu begitu karena banyak interaksi banyak reaksi yang tentu itu harus diuji untuk membuktikan bahwa memang itu setelah dibuat sebagai asupan dalam bentuk obat dalam bentuk suntikan dalam bentuk apapun itu kemudian memang memiliki kasiat seperti yang diharapkan di proses inilah biasanya itu tingkat keberhasilannya sangat rendah jadi kalau secara global itu hanya sekitar 5% artinya apa artinya kalau kita di sisi lembaga riset kita tidak akan mungkin bisa masuk ke sisi yang tengah ini yang tengah ini sebaliknya industri pun tidak akan sanggup masuk ke yang tengah industri farmasi kita mengapa seperti itu karena karena hanya 5% tingkat keberhasilannya jadi justru yang membuat kenapa obat itu mahal karena dia harus membuat 100 setidaknya 100 formula untuk dapat 34 formula yang nanti bisa dijual dan proses uji ini memang mahal apakah itu uji praklinis uji klinis dan seterusnya nah inilah yang kemudian BRIN kami di BRIN akan masuk sampai ke ranah yang tengah ini jadi sesuatu yang high cost sesuatu yang high risk disitulah pemerintah harus hadir dan masuk dan BRIN sebagai representi pemerintah akan hadir disitu kita insya Allah mulai tahun depan kita akan buka yang kita sebut sebagai hibah uji klinis hibah uji klinis sehingga kita tidak minta proposal riset untuk menemukan senyawa aktifnya tidak tapi kita minta proposal yang sudah dalam bentuk formula atau senyawa aktif yang sudah terbukti secara saintifik yang sudah terbukti secara saintifik dan itu yang akan kita biayai kita bantu untuk melakukan uji klinis jadi ini sebenarnya mirip dengan bisnis minyak bumi minyak dan gas kalau hanya punya modal apa hanya lima lubang gali lima lubang katakanlah lebih baik selalu dibilang tidak usah masuk kalau mau masuk itu harus punya modal untuk gali seratus lubang karena hanya tiga lima persen yang akan keluar sesuatu kalau gali seratus lubang ada kemungkinan tiga lima lubang akan keluar sesuatu bisnis apa dalam tanda penting bisnis obat dan sebagainya itu seperti ini lanjut nah disitulah kita ini contohnya yang vaksin juga serupa jadi kalau banyak yang bertanya ke saya itu gimana vaksin merah putih kok gak kelar-kelar ya bukan gak kelar memang belum berhasil jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ingin menghasilkan seed seed vaksin bibit vaksin yang di lab sampai di lab saja itu sebenarnya gak mahal pasti ya disini mungkin ada risetnya ya itu mungkin hanya 2 miliar juga selesai begitu tetapi tentu itu tidak bisa dibawa ke industri farmasi ke biofarma tidak mungkin industri farmasi membutuhkan GMP seed vaksin ya jadi yang sudah dibuat sudah teruji ya dibuat secara JGOB ya secara pembuatan obat yang baik misalnya gitu nah di ranah inilah ya saya berikan contoh disini jadi setidaknya untuk sampai ke bibit vaksin yang GMP saja itu kita harus mampu melakukan purifikasi seleksi sampai dapat cell clone yang terstandar terstandar itu maksudnya kalau cara itu kita lakukan kita kita replikasi kita akan mendapatkan hasil yang sama begitu ya jadi bukan coba di lab kemudian eh dapat nanti dicoba lagi belum tentu dapat kan bukan yang begitu gitu kemudian kalau dari situ baru kita harus masukkan ke GMP ya katakanlah produksi terbatas yang GMP sehingga kita bisa melakukan uji praklinis katakanlah ke mencet kemudian ke makata dan seterusnya sehingga disitu diperlukan lagi animal BSL 3 untuk mencet ya karena kalau kita bicara virus SARS-CoV-2 yang apa bisa menular lewat udara kemudian setelah itu baru kita harus ada animal BSL 3 untuk makaka karena harus dicoba ke makaka untuk melihat safety-nya setelah kita lihat evikasi kita lihat safety-nya nah baru setelah itu baru bisa kemanusia nah sejak awal kita itu tahu bahwa kita tidak memiliki fasilitas GMP itu sudah nomor satu nomor satu yang jadi problem kita juga tahu bahwa ternyata kita kalau animal BSL 3 yang mencet kita punya tapi kalau yang makaka kita tidak punya ada sebenarnya dua tempat setidaknya tapi sertifikasinya sudah tidak ada kalau sudah tidak ada artinya tidak bisa dipakai misalnya jadi hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini yang menjadi penghambat sebenarnya dan itu yang tidak disadari dari awal mengapa banyak riset kita tidak mampu mitigasi itu ya karena belum pernah melakukan itu jadi belum pernah melakukan juga kebayang dibayangkan cukup bibit vaksin yang keluar dari lab itu sudah selesai itu sudah dianggap bibit vaksin padahal tidak seperti itu misalnya ya nah ini realita realita seperti ini yang harus apa saya ya sekarang sebagai manajemen riset utama di negara ini harus apa lihat detailnya dan kita harus memberikan solusinya lanjut nah solusi-solusi yang kita berikan adalah jadi katakanlah saya berikan contoh vaksin merah putih disitu ada tujuh tim tujuh tim platformnya beda-beda Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya harus kalau masing-masing tim katakanlah ya harus punya bioreaktor sendiri atau fermentor ya tentu biayanya jadi mahal sebenarnya bisa dibelikan saya bisa belikan mungkin hanya tujuh emat tetapi setelah itu dilakukan barang itu pasti manggap karena apa karena aktivitas riset kita juga memang belum sebegitu besar di lain sisi setiap platform itu kalau kita harus bikin GMP GMP yang untuk produsi terbatas sejak dari bioreaktor ya tentu itu membutuhkan dukungan yang cukup besar dalam konteks operasional dan maintenance karena sertifikasi juga harus setiap tahun diulang atau setiap ini baru juga harus disertifikasi lagi misalnya nah disitulah BIN mulai tahun ini kita sudah mengekspansi inisiatif open platform yang selama ini tiga tahun terakhir sudah kita lakukan di LIPI kita ekspansi ke semuanya jadi kita sediakan semua platform produksi terbatas yang GMP tadi untuk semua platform sebenarnya belum semua ya saat ini kami baru akan fokus ke yang protein rekombinan dan mungkin mRNA tapi setidaknya para perisad bisa mencoba disitu karena untuk bioreaktor tentu juga tidak mudah karena harus dilakukan uji percobaan itu macam-macam karena parameternya kan banyak ada pH-nya ada suhunya ada konsentrasi ini tambahan ini tambahan itu dan seterusnya bisa berbulan-bulan itu saja untuk menemukan kombinasi formula yang tepat katakanlah hal-hal seperti ini yang sekarang harus kita kami segerakan termasuk tadi yang animal BSL 3 untuk makaka itu sekarang kita sedang membangun kita sediakan di Cipinom bisa sampai 40 ekor sehingga ke depan itu akan bisa kita pakai untuk pengembangan berbagai jenis vaksin jadi termasuk untuk vaksin hewan dan sebagainya lanjut nah jadi kalau kita bicara regulasi sebenarnya saya regulasi itu sudah mendukung tidak ada lagi regulasi yang bisa kita minta ke Gusri Mulyani dan teman-teman itu meskipun memang misalnya untuk teksidapsin baru tahun lalu tetapi secara umum semuanya sudah ada sekarang semuanya sudah ada itu yang diperlukan justru sekarang adalah bagaimana BRIN bisa memberikan insentif untuk orang bisa masuk ke riset baik orang industri perguruan tinggi bisa makin mudah makin murah masuk ke riset karena kalau insentif finansial yang dari Kementerian Keuangan itu sifatnya adalah insentif yang bisa diperoleh kalau sudah melakukan sudah berhasil bagaimana kalau royalti misalnya tapi bagaimana dengan insentif supaya orang bisa memulai memulai dengan mudah memulai dengan murah dan sebagainya nah itulah yang merah ini yang kami lakukan di BRIN saat ini lanjut yang utama adalah apa lanjut yang utama adalah yang ini yang open platform tadi yang saya sampaikan jadi kita sediakan semua semua infrastruktur itu asal mau gantian kita sediakan disitu industri pun bisa gantian memakai sehingga mereka juga investasi untuk melakukan produk development karena obat dan vaksin juga bisa lebih murah lanjut nah yang terkait dengan SDM juga sama jadi SDM ini nomor satu sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa merekrut SDM-SDM baru katakanlah untuk vaksin ini sebenarnya yang paling cepat kita rekrut SDM baru selain SDM yang sudah cukup senior tetapi belum punya pengalaman kembangkan nah ini SDM baru ini yang harus kita masukkan untuk itulah kita apa menyediakan berbagai skema berbagai skema mobilitas perisad yang 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 nanti juga bisa dipakai ini sebenarnya terbuka untuk semuanya tidak hanya untuk print ini terbuka untuk kampus terbuka bahkan juga untuk industri dan masyarakat lanjut karena waktunya agak banyak saya tidak akan terlalu detail nah ini lanjut saja nah ini riset lanjut dulu nah ini yang khusus yang tadi saya sampaikan saya ingin mengelaborasi yang ini jadi tadi seperti saya sampaikan khususnya jadi mengapa sih kok kita itu tidak banyak fitofarmaka kita belum pernah punya vaksin misalnya yang dari scratch padahal yang meriset kandidat itu banyak kandidat apa senyawa aktif dari berbagai biodiversitas kita itu banyak sekali tapi kenapa tidak pernah bisa masuk fitofarmaka sebabnya itu tadi yang di tengah itu industri farmasi kita itu tidak masih kurang besar masih sangat kecil untuk bisa menanggung risiko katakanlah dia harus mengeluarkan setahun 250 miliar misalnya untuk melakukan uji terhadap 40 formula untuk sekedar mendapatkan 3-4 formula yang berhasil itu tidak akan sanggup industri farmasi kita nah itulah yang sekarang akan kami ambil alih jadi mulai tahun depan kami ada hibah uji yang bisa dipakai untuk uji praklinis uji klinis uji klinis untuk alkes juga dan pokoknya yang uji-uji begitu gitu dan itu kita yang akan membiayai kita yang akan membentuk CRU-nya clinical research organization-nya sampai membentuk CRU-nya clinical research unit di rumah sakitnya termasuk tim untuk membuat protokol uji dan sebagainya karena kita baru tahu juga bahwa sebenarnya di negara ini belum pernah ada yang melakukan uji klinis dari scratch uji klinis banyak dilakukan pasti banyak di Bapak-Ibu juga banyak tapi sebagian besar adalah uji klinis dari formula yang sudah ada di luar untuk mendapatkan izin enter perform dilakukan uji klinis di sini sehingga protokol ujinya sudah ada kemudian data awal sudah ada tapi belum pernah ada yang benar-benar dari scratch tidak banyak yang setahu saya belum ada sehingga untuk itulah yang akan kita ambil alih dan kita bekerjasama dengan berbagai asosiasi mungkin Bapak-Ibu sebagian juga ada yang terlibat saya tidak tahu yang memang kita ajak untuk menjadi tim tersebut tim nasional uji klinis yang mulai dari ada yang membuat protokol ujinya ada yang membuat nanti ada yang menjadi CRU-nya ada yang sekaligus kemudian masuk ke CRU-CRU di rumah sakit yang ketempatan proses ujinya dan seterusnya hibah ini kita buka tadi sempat saya singgung di awal tidak tidak dengan membuka proposal orang untuk riset tidak yang kita minta adalah hasil riset hasil riset yang scientifically well proven tadi oh saya sudah menemukan kandidat senyawa aktif untuk ini sudah proven ada di nature ada di mana di jurnal yang berreputasi itulah yang akan kita sampaikan ke tim panel yang dari industri farmasi jadi mereka nanti yang akan menentukan mana yang akan diprioritaskan untuk diuji misalnya nah proses ujinya orang lain kan risetnya sudah tidak boleh ikut campur bagaimana nanti relasi bisnisnya relasi bisnisnya tadi yang saya sampaikan di awal model bisnisnya kalau itu berhasil kalau tidak berhasil ya sudah terima kasih untuk semuanya kalau berhasil itu kita lisensi ke industri yang mengajukan mengajukan uji karena yang mengajukan kan harus industri dan sebagainya ke industri tersebut dan dari lisensi tersebut royaltinya itu minimal 10% kita berikan ke inventornya yang punya formula tadi 90% kita setorkan ke negara mengapa sampai sebesar itu untuk negara karena ini adalah proses yang risikonya sangat besar kalau bikin ventilator dan sebagainya itu kami bisa berikan sampai 40% royaltinya ke inventor tapi kalau untuk yang uji klinis ini kami sekarang mendesain bahwa kemudian kita akan minta sampai 90% karena risikonya memang sangat tinggi dan biayanya luar biasa besar lanjut ya kemudian nanti juga akan ada ini mungkin tidak perlu ya lanjut oh ya sudah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga ini tepat waktu ya 20 menit seperti diberikan oleh Panitia semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi bisa informasi dan yang jelas kami ingin mengundang banyak proposal untuk bisa ikut di berbagai HIPA yang memang secara spesifik akan kami buka insya Allah sebelum akhir bulan ini jadi termasuk HIPA yang terkait dengan HIPA riset untuk prioritas riset nasional itu kita akan buka bulan ini sehingga bisa kontrak di bulan Januari dan semuanya kita buat itu hampir semua itu multi years jadi tidak seperti sebelumnya yang hanya satu tahun satu tahun kemudian nanti uangnya cairnya bulan Mei insya Allah itu tidak terjadi lagi jadi kami berharap Januari sudah bisa kami disperse sehingga Bapak Ibu para riset termasuk yang di teknologi kesehatan bisa melakukan risetnya dengan jauh lebih baik demikian saya kembalikan ke Bapak moderator sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Han atas paparannya yang menurut saya cukup ini Pak ya mind-blowing gitu karena Pak Han membuka dengan mendefinisikan realita ini terutama kalau kita lihat tadi ada masalah dengan infrastruktur ada masalah dengan ekspertnya bahkan kita sebenarnya tidak pernah melakukan riset yang from scratch menjadi barang jadi jadi Bapak saya kira paparan yang disampaikan oleh Pak Han sungguh memberikan harapan untuk kita dalam upaya mengembangkan teknologi tadi ada banyak sekali skema-skema kalau dulu regulasi selalu jadi masalah sekarang regulasinya semua sudah in place kemudian dananya juga sudah disiapkan dan untuk itu para peneliti hanya diminta untuk menunjukkan apa yang sudah di hasilkan dalam penelitian-penelitian dan tadi yang menarik juga bagaimana kolaborasi antara universitas dan dunia industri yang di tengahnya itu Death Valley yang sekarang sudah diatasi oleh pemerintah jadi pemerintah hadir untuk menanggung risiko-risiko besar yang selama ini mungkin tidak berani dihadapi oleh mungkin universitas atau juga mungkin industri jadi tadi menarik Pak Han di tengahnya itu yang sering menjadi lembah kematian itu agar tidak bisa diatasi dan saya kira juga ini menjadi hal yang positif bagaimana melanjutkan dari publikasi sampai ke terpabrikasi Pak Han ini mohon maaf karena biasanya keynote tidak ada tanya-jawab dan ini peserta semua menyampaikan ke saya lewat chat ingin sekali berkomunikasi dengan Pak Han jadi mungkin kita beri empat ya Pak Han empat penanya untuk bisa langsung dengan Pak Han jadi Bapak dan Ibu ini kesempatan yang sangat langka kami persilahkan kepada empat penanya untuk menyampaikan mungkin konfirmasi pertanyaan atau hal-hal yang relevan dengan paparan dari Bapak Kepala Brin mohon pertanyaannya pendek kalimat panjang makna ya kami persilahkan ada Bapak dan Ibu ya silahkan Pak Budiano silahkan terima kasih pertanyaan saya sangat singkat mohon memperkenalkan diri dulu Pak Bud memperkenalkan diri dulu kepada Pak Han silahkan nama saya Budiano Santuso saya mantan pejabat di Western Pacific Regional Office untuk teknologi dan obat esensial pertanyaan saya apakah negara akan mengambil alih fungsi pengembangan ini oleh karena di negara barat biaya datang dari pemerintah untuk obat-obat yang dipatenkan tapi penemuan ada di lembah-lembaga industri atau lembah-lembaga penelitian tapi biaya mereka yang membiayai pemerintah kemudian yang di negara-negara sosialis pemerintah memang biaya dari pemerintah dan mungkin juga upaya yang lembah di tengah tadi juga dilakukan oleh pemerintah jadi ada dua pola pertanyaan saya apakah Indonesia akan mengambil pola seperti China jadi negara terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan terima kasih terima kasih Pak Bud tetapi kita akan mengambil alih penyediaan infrastrukturnya karena riset itu yang mahal infrastrukturnya dan SDM bukan risetnya itu sendiri kalau risetnya itu sendiri kalau ada infrastruktur sebenarnya sangat murah dan juga risiko risiko kegagalan riset risiko investasi kalau kita bicara investasi yang di tengah tadi itu yang akan kita ambil alih karena kalau itu tidak kita lakukan tidak mungkin industri kita sanggup dan industri kita tidak akan juga jadi tambah gedeh nanti jadi mengapa selama ini tidak bisa karena selama ini semuanya kecil-kecil begitu itu digabungkan jadi satu sumber dayanya ada di print kami sanggup mengambil alih risiko itu misalnya kalau untuk yang Vito Harmakang kami menyediakan sampai 50 formula tahun depan itu bisa hampir 300 miliar artinya itu risiko investasi karena sebagian besar pasti gagal pasti gagal karena hanya 5-5 7 persenan yang berhasil secara umum secara global seperti itu terima kasih Pak Han terima kasih Pak saya ke Ibu Nadia Ursula silahkan Ibu Nadia dibuka mic-nya silahkan berdialog langsung dengan Pak Han terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya perkenalkan diri saya Nadia Ursula dari SMA selanjutnya satu Yogyakarta disini backdrop di belakang saya ini merupakan sebuah 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 untuk menjelaskan apa yang saya pikirkan saat ini dan akan saya tanyakan dalam webinar ini nah gambaran dunia dunia dalam kuasa COVID COVID-19 ya seperti ini gambarannya suatu bumi dibanding dengan COVID-19 gitu diberbagi sendi kehidupan merupakan pemanti kesadaran kita akan masih jauhnya sains strukturan atau kesehatan dalam membalaskan masalah mikrobiologi yang berhubungan dengan manusia nah dalam hal ini virus sebagai emerging disease yang bikin epho dan menjadi ancaman buat manusia yang bisa memperapurandakan konsep di masa depan nah berhubungan menjadi simbolnya emerging disease ya alternatif Yogyakarta dengan hadirnya teknologi elektronika dalam biomedis yang berkumpulasi dengan secara multiscience dengan teknologi AI IoT data cloud nah disini terlihat banget bahwa teknologi baru di bidang kedokteran atau kesehatan yang berkembang besar ini dengan kolaborasi multiscience itu di era industri keempat ini dan ke depannya menjadi ancaman serius bagi prosesi kedokteran atau kesehatan yang dipelajari secara tradisional secara independen nah dokternya dokter yang kita kenal saat ini contohnya mesin AI bisa berkembang secara dida ini serta memiliki kemampuan diagnosat dan solusi cepat masalah kesehatan manusia tentunya dengan kemampuannya dengan merabu piketan nah pertanyaan saya menurut Pak Handoko strategi apa yang akan diambil dalam menghadapi tantangan atau ancaman profesi kedokteran atau kesehatan dalam menghadapi kemajuan zaman sekaligus terima kasih terima kasih terima kasih silakan Pak sains terkait kesehatan dan tubuh manusia itu kalau buat saya orang fisikal itu sains yang paling rumit karena terlalu banyak hal yang kita belum ketahui jadi saya tidak melihat apa pemakaian teknologi itu akan sebagai ancaman karena justru teknologi itu akan meningkatkan pengetahuan kita pemahaman kita akan mekanisme metabolisme tubuh manusia itu sendiri jadi dokter tenaga kesehatan itu tetap akan perlu tidak mungkin tidak mungkin ya pasti tetap akan perlu justru yang penting bagaimana kita bisa membawa teknologi itu dan melakukannya sesuai dengan kaedah saintifiknya gitu ya jadi dua tahun ini kan mengajarkan kita terlalu banyak hal yang oh orang baru juga in vitro dia sudah diklaim ini bisa ngobati covid itu justru yang membuat kita ini bermasalah dan itu sekarang PR saya supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi karena itu kami di Trin akan memfasilitasi proses uji itu kalau bicara kesehatan nomor satu adalah uji tidak ada yang lain dan itu harus dilakukan dengan protokol yang benar dengan integritas data yang memadai dan dilakukan oleh pakar yang memang sesuai termasuk AI dan sebagainya bagaimana bisa AI-nya melakukan diagnosa kalau itu tidak kita coba dan kemudian kita lakukan proses uji secara benar jadi justru itu yang lebih penting sekarang tapi kalau ancaman jelas tidak gak usah kuatir mungkin fakultas kedokteran tutup Pak Han, terima kasih sekali mohon maaf ini karena Pak Han harus pindah ke Zoom yang lain tapi kita sangat gembira karena apa yang disampaikan oleh Pak Han ini sangat mencerahkan beberapa obstakel klasik regulasi dana infrastruktur ini semua sudah diselesaikan sekarang tinggal bagaimana para ekspor ini memanfaatkan kesempatan yang sudah ditawarkan oleh Pak Han Pak Han, ini saya ada sedikit melihat ini Pak Menkes fisikawan kemudian Pak Kepala Brin fisikawan apakah koinsidensi atau memang by design ya Pak Han? ya itu Pak Budi saya sedikit senior saya fisikawan baik, kita sampaikan apresiasi yang terima kasih semua Pak Turun terima kasih waktunya Pak dan semoga selalu sehat dan stay inovatif dan kami juga siap untuk berkolaborasi dengan Brin dari universitas dan juga dunia industri yang menjadi luaran dari kagama ini Pak Han terima kasih Pak Han baik Ibu dan Bapak karena Pak Han sudah harus pindah ke meeting yang lain kita masuk kepada pamparan narasumber tadi Bapak dan Ibu sudah melihat bagaimana fasilitasi dari pemerintah untuk riset-riset dan juga bagaimana pemerintah memandang hubungan antara universitas dengan industri dan penerapan teknologi yang ada di Indonesia kalau kita lihat dari awal presentasi yang disampaikan oleh Pak Andokor membuat landscape riset ini sebenarnya masih belum lengkap ya sehingga mungkin kita perlu belajar juga dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang sudah diterapkan dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana BKKBN BPJS Kesehatan dan juga Universitas melakukan pengembangan teknologi dan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dimana kira-kira dari spektrum yang sudah sampai terlepahan tadi masih ada gapnya berdasarkan evidence dan experience dari ketiga narasumber kita baik yang pertama saya mengundang Bapak Dr. Hasto Wardoyo spesialis obstetri ginekologi konsultan beliau adalah kepala BKKBN yang tidak asing lagi saya kira kita tidak perlu membaca CV-nya karena Bapak dan Ibu tinggal search di internet di Wikipedia ada link in ada semua profil Pak Hasto lengkap di sana baik untuk tidak membuang waktu kami mengundang Pak Hasto silakan Pak Hasto kami siapkan 20 menit untuk Pak Hasto ya baik Pak Andreas terima kasih para senior, para profesor ada Prof Yati, ada Pak Budiono dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pebajikan untuk menghemat waktu saya mau izin langsung saya share materi yang akan saya sampaikan dalam 20 menit ke depan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya akan sampaikan terkait dengan bonus demografi dan sebelumnya saya terima kasih tadi Pak Andoko sudah memancing kita untuk kita harus betul-betul apa inovatif, kreatif mensikapi masalah-masalah yang ada kalau kita lihat bahwa pemerintah sekarang menghadapi suatu kondisi di mana kita harus bisa menciptakan SDM yang unggul untuk Indonesia Maju bukan hanya karena kita memasuki generasi emas 2045 sebetulnya tetapi karena ada bonus demografi di mana kita setelah perjalanan panjang pengendalian penduduk sampailah pada suatu titik dependensi rasio sangat luar biasa kalau semula diduga dependensi rasio itu baru akan mencapai angka 44-45 dalam arti setiap 100 penduduk yang produktif hanya menanggung 44 atau 45 itu kira-kira tahun 2025 tetapi ternyata di tahun 2020 ini sudah bisa menyentuh angka 44 bahkan di beberapa wilayah ada yang 41 karena apa? karena memang besarnya penduduk usia produktif nah banyak yang menarik untuk kemudian dilakukan suatu kajian ke depan terutama yang terkait dengan akselerasi pendapatan per kapita apakah teori tentang bonus demografi akan tertransformasi menjadi bonus kesejahteraan perlu kita kaji di masing-masing provinsi hari ini tentu kesenjangan luar biasa ada provinsi yang sudah late untuk bonus demografi ada yang masih early untuk bonus demografi inilah permasalahan kita juga menarik sekali saya kira ketika ada reformasi kemudian di tahun 2020 maksud saya di tahun 2000 itu bisa dilihat di sini begitu ada era reformasi ada kebebasan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak manusia sejak ada ICPD 1994 kemudian di Indonesia ada reformasi ternyata mempengaruhi tren laju pertumbuhan penduduk kita lihat ini justru ada kenaikan antara tahun 2020-2010 dan stagnan di hampir 10 tahun baru menurun sedikit mulai tahun 2017 ini satu hal yang sangat menarik sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan terkait dengan kependudukan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati satu hal yang harus diwaspadai adalah bahwa window opportunity untuk mendapatkan suatu kesejahteraan karena dependensi rasio yang bagus karena bonus demografi tidak akan berlangsung lama sehingga kalau kita tidak menaikkan kualitas SDM sekarang juga kita akan lewat begitu karena ini hanya sifatnya celah window opportunity ini sehingga saya kira penting juga riset-riset yang harus dikembangkan di kedokteran bagaimana tentang kualitas SDM kita ini dalam rangka untuk menyambut kesempatan bonus demografi ini estimasi-estimasi bahwa bonus demografi akan berakhir di tahun 2035 kurang lebih disitu kita sudah berat karena ada aging population sehingga tentu kalau dikaitkan dengan riset bagaimana kita bisa menyiapkan kesehatan untuk usia-usia yang aging yang dalam hal ini kita akan masuk ke aging population itu ini saya kira butuh disiapkan karena apa? karena bonus demografi akan bisa ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan kalau di hari tuanya kita tetap produktif saya kira ini tantangan kita Ibu Bapak sekalian yang saya hormati ada suatu hal yang sangat menarik di beberapa negara sangat apa ya sepakat bahwa penentu sebagai dependensi rasio yang menarik untuk menjadi sejahtera atau atau miss bonus demografi ini adalah penentunya adalah adolesen ketika adolesen ini kemudian dia banyak putus sekolah kemudian banyak kawin pada usia muda kemudian banyak hamil berkali-kali kemudian angka kematian ibu masih tinggi angka kematian bayi masih tinggi kemudian juga lahirnya banyak stunting maka kita memang masih mengikuti garis yang merah ini oleh karena itu di negara kita tentu maternal mortality infant mortality menjadi hal yang sangat penting begitu juga bagaimana kawin pada usia muda ini menjadi perhatian serius tentunya agar tidak menghasilkan generasi yang tidak produktif dan kurang berkualitas seperti stunting saya lanjutkan ke hal lain tadi saya sampaikan bahwa bonus demografi hanya kira-kira sampai 2035 sebetulnya sebagai warningnya adalah jangan sampai nanti kita kemudian banyak stuntingnya masih mendekati 30% kemudian kita tidak produktif sudah terbebani lansia sehingga kita ada growing old before growing rich ini satu malapetaka sebetulnya nah inilah yang tidak boleh terjadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian stunting menjadi hal yang penting karena stunting menjadi proporsi terbesar di dalam mempengaruhi kualitas SDM ini yang kenapa stunting ini menjadi penting maka kami berharap sekali perguruan tinggi Center of Excellence juga membuka riset-riset yang terkait dengan stunting baik nanti mulai dari penyebab maupun sampai kepada solusi juga hal yang lain kualitas SDM penting sekali diperhatikan tidak hanya stunting karena mental emotional disorder juga meningkat risk kesedas tahun 2013 menunjukkan angka masih sekitar 6,1% dan risk kesedas yang tahun 2018 mental emotional disorder di kalangan remaja sudah menunjukkan 9,8% begitu juga autisme ini bagian-bagian yang penting sekali untuk diselesaikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ini adalah gambaran bahwa memang kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain masih luar biasa untuk stunting Nusa Tenggara Timur masih tetap tertinggi dan juga yang terbaik memang diantaranya Bali Bapak Presiden tentu kemudian melihat permasalahan ini sangat jeli karena apa? karena remaja menjadi tumpuan sehingga keluarga muda ini menjadi perhatian utama untuk bagaimana melahirkan generasi yang berkualitas dan target 2024 untuk menuju angka 14% ini sungguh luar biasa target yang butuh sekali dukungan dari semua pihak oleh karena itu kami tentu BKKBN terbuka untuk kemudian kita saling bahu-membahu konvergensi bisa kita jalankan dengan baik Bapak Ibu Hadir yang saya hormati satu hal yang perlu mendapatkan perhatian secara kritis saya sangat setuju dengan apa yang sering disampaikan Prof Rina ini slide-nya Prof Rina yang saya ambil jadi bagaimana standar internasional dan nasional terkait growth referensi ini dan kita perlu berpikir kritis kalau menurut saya jadi ketika katakanlah di suatu wilayah itu ada stunting yang jumlahnya cukup tinggi dan itu menggunakan standar internasional karena kita memang menggunakan standar internasional maka sebetulnya kita perlu melakukan riset pendampingan untuk mengkoreksi apakah betul di suatu wilayah populasi stunting itu memang stunting karena stunting itu tidak tercapai optimal growth dalam hal ini secara fisik tetapi juga secara intelektual dan perkembangan jadi tidak hanya pertumbuhan tapi perkembangan masalahnya sekarang yang dipotret lebih pada pertumbuhan fisik sehingga stunting yang kita portret adalah stunted oleh karena itu kami mendorong dan kami senang sekali kalau seandainya perkembangan tinggi nanti ada yang mendampingi data-data stunting di suatu wilayah yang sebetulnya hanya stunted kemudian dikoreksi dengan perkembangan BKKBN sudah membuat kartu kembang anak dan BKKBN juga sudah melakukan kerjasama dengan forum rektor dan sebagainya sehingga ke depan harapan kami bisa memperbandingkan antara standar internasional dengan yang ada di kita di nasional saya kira ini ada selisihnya ya inilah yang menjadi pertanyaan penelitian sebetulnya terkait dengan stunting yang kemudian sudah kita tetapkan sebagai angka stunting tapi sebetulnya yang kita ukur adalah stunting bapak ibu hadirin yang saya hormati secara teoritis stunting memang ada faktor sensitif ada faktor spesifik sebagai penyebabnya saya membuat semacam bagan seperti ini bahwa faktor sensitif saya tempatkan sebagai satu ekosistem yang pengaruhnya besar konon sampai 70% kemudian ada faktor spesifik yang lebih banyak pada faktor-faktor sebelum nikah kondisi kesehatannya kemudian selama hamil kemudian menyusui dan selama seribu hari kehidupan pertama saya melihat bapak ibu sekalian bahwa selama ini pemerintah sudah memberikan durungan pendanaan faktor yang sifatnya sensitif cukup besar kalau dana itu katakanlah di tahun 2020 itu 38 triliun maka 90% lebihnya adalah untuk ekosistem ini untuk sensitif untuk air bersih untuk rumah sanitasi yang untuk faktor spesifik kurang lebih hanya sekitar 5-7% kecil kami mempunyai suatu apa ya semacam ya hipotesis kalau seandainya kita itu melakukan suatu inkubasi di mana proses dari pranikah sampai seribu hari kehidupan pertama betul-betul diinkubasikan dikontrol dengan baik target 14% itu bisa dicapai kalau kita bisa menginkubasikan ini dengan baik karena apa kalau kita bicara rumah layak uni sedia sanitasi air bersih tidak cukup waktu untuk mencapai tahun 2024 itu menuju 14% maka sebetulnya kami juga sering bertekad meskipun ini dalam bentuk hipotesis dan saya berharap Center of Excellence Perguruan Tinggi juga punya ada dukungan untuk riset ke sana hipotesis kami itu begini bahwa sebetulnya dalam kondisi yang pandemi kemudian kita waktunya mepet angkanya 14% meskipun air bersihnya belum tapi kita bisa melahirkan bayi tidak stunting meskipun masih miskin tapi tidak stunting asal seribu hari kehidupan itu diinkubasi dilakukan pengawalan dan treatment itulah Bapak Ibu sekalian sehingga proses-proses ini bisa di refocusing interval dikawal dengan baik anemianya dikendalikan jangan sampai ada intrahutrin dhrothetardacen dan seterusnya dan perikonsepsi yang sebetulnya secara teroik dan HP kita bisa body mass index anemi atau tidak anemi setiap hari Bapak Ibu sekalian ada 6.000 orang menikah di Indonesia saya berharap dengan aplikasi BKKBN namanya LC-Mail nanti itu setiap hari saya bisa melihat 6.000 orang menikah itu berapa yang anemi berapa yang lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm dan dia ada di mana sehingga kita bisa begitu juga tentang kehamilan dan juga persalinan real time setiap hari kalau hari ini setiap hari lahir di Indonesia setiap 12.000 sampai 16.000 bayi saya berharap dengan aplikasi kita seperti peduli ini Pak Hasto freeze ini Pak Hasto seperti freeze ya freeze dok minta Pak Hasto untuk matikan videonya biar bisa lebih lancar mungkin itu ganggu ya ya ini sepertinya Pak Hasto keluar ya Bapak dan Ibu kita tunggu sebentar dokter Hasto untuk bergabung kembali ya mohon maaf sudah 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 bisa ya silahkan silahkan ya Pak waktu saya tinggal berapa menit ya mungkin 1-2 menit ya 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 4 menit lagi ya Pak ya Pak ya Pak itulah makanya kami mendorong bagaimana apa ya konsep tentang pre-wedding itu ya jangan berlebihan lah bagaimana kalau konsep pre-wedding itu kita geser menjadi pre-konsepsi ini saya kira penting karena disitu ada ruang fiskal yang sering cukup sekali bahkan berlebih sementara yang hanya minum asam folat tablet tambah darah kemudian juga periksa HP itu tidak dilakukan minum vitamin D misalnya gitu tidak dilakukan padahal itu murah sekali paling-paling habisnya 100 ribu cukup lah tetapi pre-wedding yang ratusan juta lima puluhan juta dikerjakan padahal tidak penting nah inilah sebetulnya kita perlu melakukan ini dengan baik ada satu hal yang seribu hari ini kritis sekali kenapa di beberapa negara ada pre-diagnostic implantasi jadi sebelum implantasi didiagnosis dulu ya kemudian kalau itu embryonya tidak bagus dibatalkan bahkan setelah terjadi kehamilan ini mohon maaf kalau di Indonesia nggak bisa karena kita ada aturan dari majelis ulama dan sebagainya kita menghormati sejak kehidupan tapi di beberapa negara kan ada viriculate sampling dimana ketika ada sindromadon down sindrom atau kelainan-kelain kromosom yang lain maka kemudian determinasi kehamilannya karena kita itu tidak apa ya tidak progresif seperti itu maka kita harus pre-konsepsinya harus bagus karena kita banyak kendala kalau kita akan menterminasi kehamilan setelah dia hamil inilah hal-hal yang penting sekali untuk kita perhatikan dan yang terakhir bahwa selain masalah fisik yang kemudian stunting itu menjadi pendek kurang produktif karena intelektual skill-nya rendah hari tuanya mudah sakit-sakitan maka sebetulnya di seribu hari kehidupan pertama semua kemampuan dasar itu ada di situ mulai dari organogenesis penglihatan pendengaran bicara bahasa emosi logika kemandiran dan motorik itu semua tercepat di situ sehingga harapannya sebelum ubun-ubunnya menutup dalam waktu seribu hari ini kita sudah menyempurnakan pertumbuhan kehidupan bayi itu dan juga nantinya menjadi SDM yang unggul harapannya mungkin itu saja karena keterbatasan waktu tetapi intinya harapan kami perhatian kita terhadap SDM ini bertumpu pada sektor kesehatan dan kedokteran karena masalah terbesarnya ada pada stunting tadi kalau kita lihat selain ini Pak Astor mungkin ada gangguan jaringan tapi tadi Pak Astor sudah memberikan closing statement kepada Ibu kalau kita lihat aplikasi teknologi yang dimanfaatkan tadi adalah untuk memonitor ya monitor pernikahan kemudian kelahiran tetapi dari sisi patuh fisiologi tadi Dr. Astor sudah menyampaikan satu proses yang cukup panjang setelah pemantauan pernikahan dan kelahiran ini belum ada dan tadi disampaikan itu sangat penting untuk memantau bagaimana nanti peran teknologi kedokteran di sini teknologi kesehatan bisa melanjutkan dari pemantauan awal sampai dengan seribu hari karena itu adalah fase yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia baik kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu tolong ditahan dulu pertanyaannya klarifikasi dan berbagai hal yang ingin disampaikan kita akan mengundang Prof. Dr. Ali Gufron Mukti Master of Science PhD beliau adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan tema paparannya adalah kebutuhan teknologi medik dalam pelayanan kesehatan dan kebijakan pembiayaan saya juga tidak ingin membuang waktu dengan membaca CV Prof. Gufron karena kita semua sudah kenal dan juga sudah sering melihat beliau di berbagai media selamat pagi Prof. Gufron selamat pagi Dr. Andreas bagaimana kabarnya baik kabar super selalu Prof jadi saya lihat waduh ini Prof seger sekali dan saya kira ini paparan yang sangat penting Prof. Gufron tentang bagaimana teknologi medik ini bisa membantu advancement di dalam healthcare services dan juga mensupport pembiayaan kesehatan supaya lebih efisien ya baik silahkan Prof. Gufron kami persilahkan selamat siang atau menjelang siang salam sejahtera salam sehat yang kami hormati Dr. Angwar Sanusi sebagai waketum PPK Agama dan juga Sekjen Kemanaker Dr. Tiandoko yang sudah meninggalkan kita tadi dan tentu Dr. Hasta Wardoyo Kepala BKPN Dr. Harga Utomo Ketua Pelaksana dan terima kasih ini Dr. Ida Savitri dan tentu Pak Moderator yang sangat kocak ini biasanya Dr. Andreas dan juga saya lihat para senior ini ada Prof. Yati Dr. Budiano Santoso dan lain-lain singkat saja kami langsung bahwa kebutuhan teknologi medik dalam pelan kesehatan terutama terkait pembiayaan kesehatan ini saya kira hal yang amat penting karena resursus kita itu selalu terbatas jadi resursus itu selalu terbatas sumber daya terbatas sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan khususnya itu selalu unlimited dan selalu saja sangat besar sehingga kita harus mampu menciptakan teknologi yang tepat guna dan cost effective begitu nah bagaimana tentang kaitannya ini kita menuju kepada BPJS terutama program JKN KIS kalau kita lihat program JKN KIS ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan kesehatan dan juga pembangunan secara umum karena mencegah kemiskinan ini sudah dianalisis oleh teman-teman UI kebetulan menurun koeficien Gini kemudian meningkatkan akses terhadap pelan kesehatan yang selalu saja meningkat meningkatkan angka harapan hidup dan juga menurunkan out of pocket ini juga dimuat di jurnal Lancet menggerakkan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan juga output penciptaan lapangan kerja kalau kita lihat di Jogja dulu buku orang miskin dilarang sakit sekarang saya kira sudah tidak seharusnya itu terjadi lagi cakupan kebesarannya sudah 226,36 juta yang cukup cepat dari 83% lebih kemudian kerjaan sama FKTP 23 ribu lebih dengan rumah sakit 2.500 lebih dan proposi biayanya memang lebih banyak untuk rumah sakit karena memang sesuai dengan tugas kita bahwa DPPJS itu menangani upaya kesehatan perorangan ini sering disalahatikan antara kesehatan public health dan perorangan gitu nah tetapi tentu kita sekarang ingin juga memperkuat pelayanan primer untuk bisa lebih cost efektif nah dalam kaitan ini kami menyampaikan 4 quick win yang oleh program JKN GIS ini kita buat suatu terobosan pertama meningkatkan kualitas layanan dan fokus customer unit dengan mengurangi antrian dan disini banyak sekali inovasi sistem manajemen informasi online seperti JKN online yang menarik di inovasi ini bahwa dulu kami di komplain untuk peserta BBJS itu kalau ke fasilitas manajemen antri 5-6 jam meskipun saya sampaikan jangan komplain dulu dilantik saja belum sudah komplain gitu ya nah sekarang ini dengan JKN online peserta bisa dari rumah ya karena inovasi dari sistem ini itu bisa tahu kapan akan dilayani dan kira-kira berapa menit lagi atau berapa jam lagi akan dilayani itu sudah kami cek di beberapa tempat meskipun belum keseluruhan tetapi sudah banyak dan kami juga akan mengembangkan inovasi face recognition karena basisnya artificial intelligence dan artificial intelligence itu berpuntumpu pada big data dimana BBJS ini datanya cukup besar karena sehari lebih dari 800 ribu transaksi data nah ini inovasi-inovasi ini sangat diperlukan internet teknologi ini kemudian juga kami engagement ya termasuk ke Gamadok ya dan juga memperluas sakupan dan menjaga sustenabilitas program nah sustenabilitas program itu intinya antara revenue jadi yang uang di koleksi oleh BBJS dan yang di purchasing untuk membeli pelayanan kepada rumah sakit dan para dokter nah itu cukup gitu intinya gitu nah kami bersyukur karena pertama kali di dalam sejarah BBJS itu sekarang ini positif karena biasanya tidak positif pernah di akhir 2020 itu positif tapi baru berupa cash flow yang positif artinya kewajibannya belum dilaksanakan nah baru di 2021 ini positif tentu ini kontribusi dari teman-teman sebelumnya para duta BBJS dan bapak ibu sekalian tetapi yang menarik sekarang ini kami sudah positif lalu banyak sekali program akan masuk di BBJS ini nah meskipun mohon maaf kita sudah positif orang-orang tidak suka kalau positif sekarang itu sukanya negatif gimana Anda saya negatif itu lebih suka daripada saya positif nah bagaimana dengan COVID-19 dengan COVID-19 pandemi ini memang kami ditugasi beberapa hal satu mengenai verifikasi dan ini memerlukan inovasi baru karena sistemnya itu berbeda dengan JKN pada umumnya jadi ada tersendiri karena beberapa pengobatannya masih di dalam proses untuk evident-based medicine seperti katakan ivermectin yang terakhir itu juga kemudian bagaimana memberikan katakanlah plasma konvalesan dan lain sebagainya yang awalnya itu kelihatannya sangat hebat tetapi terakhir kelihatannya kurang cost effective nah kita termasuk di dalam mengajukan klaim itu berbagai macam inovasi ada di sini yang intinya inovasi itu termasuk bisa cepat dan kami bisa mendeteksi fraud nah di dalam covid ini mohon maaf sudah lebih dari 1 juta pasien covid yang mengeklaimkan atau diklaimkan oleh rumah sakit kepada BPJS dan itu mengakibayarkan baik oleh terutama oleh Kementerian Kesehatan yang cukup besar nah Bapak-Ibu sekalian berbagai macam inovasi tadi termasuk di dalam konsultasi dengan online telekonsultation ini sudah lebih dari 9,3 juta telekonsultation termasuk kalau orang mau menanyakan apakah kena covid segala macam dan juga beberapa penyakit-penyakit dan juga kami sedang uji coba telemedicine nah ini menarik telemedicine paling tidak tidak saja dengan UKG kemudian USG tetapi kami ingin ini dikembangkan lebih jauh lagi sehingga masyarakat itu betul-betul terbantu jadi inovasi ini memiliki nilai tambah yaitu lebih cepat lebih mudah lebih nyaman dan juga lebih murah harusnya begitu nah yang menarik dari telemedicine ini ini sudah kami uji coba di beberapa tempat di Medan Jakarta Selatan di Serang Yogyakarta Borontalo dan ini telekonsultasinya sudah cukup banyak tele USG tele EKG yang menarik sekarang ini kami ingin coba lalu kalau dia telekonsultasi atau telemedicine ke depan yang telemedicine sudah kita sampaikan tapi yang belum itu obat karena obat itu kami masih mikir deliverinya dari apotek atau dari pelayanan primer itu kemudian ke pasien nah ini pasiennya harus ikut kontribusi tidak katalah cost sharing atau kemudian tidak kalau tidak bagaimana dengan pelayanan primernya apakah tertarik untuk seperti ini dan lain sebagainya nah termasuk telemedicine ini dari rumah sakit atau dari rumah layanan primer ke rumah sakit untuk dia bisa lebih cepat konsultasi membantu diagnosis dan lain sebagainya dan inovasi inovasi ini banyak sekali sehingga kami pernah juga mendapat penghargaan dari ASA jadi ASA itu ASEAN Social Security Association dan kita juga sangat dihargai oleh ISA kebetulan BPJS sekarang menjadi ketua TC Health ISA yang anggotanya 160 negara nah ini kita memiliki beberapa yang mereka apresiasi itu adalah berbagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan sebagai contoh inovasi dengan katakanlah Cika atau bahkan kita call center itu yang biasanya panjang angkanya itu 1, 5, 0, 0 4, 0, 0 sekarang cuma 3 digit yaitu 1, 6, 5 nah ini tidak ada hubungannya dengan menara 1, 6, 5 atau hubungannya tidak ada juga hubungannya dengan nomor rumah direksi yang ada nomornya 165 ini kebetulan saja tetapi dengan 3 digit itu memudahkan maksudnya begitu nah bagaimana semua inovasi baru yang kita butuhkan itu memiliki nilai yang cost-effective kalau ada obat baru ataupun prosedur baru teknologi baru itu harus kami lakukan sebetulnya dengan assessment atau penapisan atau penilaian teknologi kesehatan karena untuk apa resources yang terbatas tadi sehingga bisa cost-effective jadi inilah yang HTA atau Health Technology Assessment jadi setiap baru ini saya kira Dr. Budiano Santoso tahu persis bahwa di Kanada di Australia tidak banyak negara di Inggris juga sekarang dengan naisnya itu selalu kalau ada obat baru melakukan untuk sebelum masuk di FORNAS Formularium Nasional ataupun sebelum masuk di benefit package-nya dari sistem asuransinya itu harus melalui Health Technology Assessment dulu termasuk kalau kita lihat mengenai governing untuk COVID responnya itu yang bagus seperti apa financing-nya seperti apa untuk health force-nya seperti apa dan kemudian strengthening intervensi public health yang bagus kita beruntung karena waktu sekitar Juli itu yang luar biasa kita kehabisan oksigen kemudian banyak sekali pendidikan COVID yang menurut saya kayak untung-untungan kalau nggak untung ya lewat begitu itu intervensi seperti apa di dalam 3M dan juga bagaimana testing-nya bagaimana screening-nya tracing-nya segala macam treatment-nya ini menjadi satu hal yang inovasi baru sebetulnya yang harus melalui satu tidak saja evidence-based medicine tapi health technology assessment juga kemudian transforming delivery of health services untuk terhadap COVID dan tentu kebutuhan-kebutuhan yang lain nah Bapak-Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan juga bahwa di dalam peran pengembangan teknologi medis ini banyak sekali tetapi khusus untuk COVID untuk kita ketahui karena nanti kita harus mikir setelah pandemi ini tentunya nanti kan berubah menjadi endemi entah waktunya kapan bagaimana lalu pemerintah merespon ini kalau sekarang yang COVID kita lihat kemudian kita jamin semuanya ke depan kan ini bisa turun lalu yang tanggung jawab siapa ini kan harus jelas dan prosesnya bagaimana padahal mereka yang seperti report di sini yang kena COVID itu yang recover sembuh dari COVID itu 87,4% melaporkan persisten of at least satu simptom particularly fatigue and dyspnea tapi tidak hanya itu tentu tergantung organ yang kena nah oleh karena itu kalau dari sisi dinamika regulasinya sekali lagi bahwa sebelum masuk di dalam paket jaminan kesehatan itu harus sudah melalui satu tes teknologi assessmentnya nah penilaian teknologi itu kalau teknologi tersebut baru atau merupakan metode baru atau obat baru atau keahlian khusus dan pelayan kesehatan lain dengan biaya yang tinggi nah ini healthcare spending nya saya tidak akan menjelaskan secara detail karena waktunya ini saya lihat Dr. Andrea sudah lihat-lihat waktu jadi cepat saja tapi intinya ini semua harus melalui satu assessment nah begitu untuk apa untuk sekali lagi nanti kita tahu persis ya cost effective itu seberapa jadi apakah healthcare technology assessment itu saya kira sudah jelas dan mengapa begitu karena sekali lagi kita tidak hanya perlu evidence based tapi harus post effective nah apa saja yang dilakukan healthcare technology assessment yang biasanya memang volumenya tinggi memiliki dampak yang banyak risikonya tinggi dan juga yang katakanlah terkait juga dengan etik tadi Pak Hasto juga sampaikan high cost unnecessary high cost nah ini kaitannya juga dengan Pak Hasto kalau kita di BPJS ini dengan bedah sesar yang cukup tinggi juga di beberapa tempat baik nah untuk itu kan telah dibentuk tim mengenai penilaian teknologi kesehatan ini di kementerian kesehatan yang kemudian bekerja dan berbagai macam topik ini cara pengusulannya cara penilaiannya dan apa saja yang dinilai contohnya aspek safety-nya efekasinya efektiveness-nya economic evaluation-nya social cultural ethical legal institutional dan religious aspeknya nah analisis dampak finansialnya dan kemudian penetapannya termasuk ini contoh yang tadi juga disebut sebagai contoh vivacizumab atau situsimab ini dulunya termasuk di dalam formularium dan kemudian diganti oleh masuk benefit package-nya tetapi setelah dilakukan analisis dengan health technology assessment itu terbukti tidak cost-effective lalu dikeluarkan kemudian Rami ini karena beberapa masyarakat kemudian melakukan semacam challenge untuk di pengadilan kemudian oke kalau gitu dengan prosedur tertentu termasuk siljenafil ini sebetulnya terbukti tetapi tidak seluruhnya cost-effective sehingga harus ada prosedur khusus termasuk situsimab tadi kalau memang dianggap oleh direktur medisnya atau direktur rumah sakitnya oke tetapi harus ada keterangan kalau tidak tidak masuk ini termasuk juga ini ematinib melatinib dan lainnya baik karena waktunya oleh karena itu harapan kami bahwa dukungan baik pemerintah tentunya fasilitas kesehatan organisasi profesi dan seluruh pemangku kepentingan termasuk agama dok dan mitra strategis dalam pemberian pelayanan yang orientasinya kalau bisa itu yang bermutu dan kita jaga sustenabilitas program JKN melalui berbagai macam regulasi yang tegas dan ini mohon maaf kolega dokter tentu memahami tentang katakanlah fraud itu kita harus hati-hati karena kami dapat tekanan dari teman-teman hukum teman-teman yang lain untuk mau masuk ke sana peningkatan kualitas dan mutu layanan kepada JKN melalui berbagai macam inovasi yang tadi sudah sebagian kami jelaskan tetapi sebagian belum sempat dan proses bisnis teknologi informasi dan kami ingin terus melakukan edukasi yang berkesinambungan pada tenaga kesehatan human resources in health dan juga peserta JKN dalam menengkatkan engagement serta partisipasi dalam program JKN dan tentunya sinergi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga sustenabilitas JKN melalui inovasi-inovasi bersama yang memang kita butuhkan di dalam pembelian pelan kesehatan yang lebih cost-efektif demikian Dr. Andreas kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Bubron jadi Bapak dan Ibu kita sudah bisa melihat bagaimana kebutuhan BPJS kesehatan untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mencapai tingkat efisiensi tertentu namun pada saat yang bersamaan juga terus meningkatkan quality of care ada banyak hal yang sudah dilakukan mulai dari yang terkait dengan aktivitas pasien the patient journey mulai dari mendaftar sampai dengan nanti mereka mendapatkan layanan sampai dengan meng-assess berbagai material yang dipergunakan untuk treatment dan ini tadi Bapak dan Ibu sudah melihat ada teknologi assessment yang dimanfaatkan dengan sangat baik dan kita juga tadi masih melihat ada beberapa hal yang bisa di ini ya masih bisa di perkaya teknologinya jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Kufron tadi mungkin baru beberapa teknologi namun teknologi kedokteran dan kesehatan ini masih punya banyak ruang untuk mensupport BPJS dalam rangka mencapai tingkat efisiensi dan juga quality of care yang optimal ya terima kasih Prof. Kufron Bapak dan Ibu mohon semua pertanyaan dan klarifikasi boleh disampaikan di chat nanti akan ditumpulkan oleh Mbak Dres kita akan diskusikan setelah dari Pak Go ya jadi Pak Argom ini adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gajah Mada jadi Pak Argom biasa ini menerima ide-ide dari para peneliti para dosen di UGM kemudian memfasilitasi hilirisasinya bagaimana produk ini sampai nanti ke masyarakat dalam skala produksi yang di level industri nah untuk itu untuk bisa lebih jelas lagi mendapatkan gambaran tentang hilirisasi kami persilahkan Pak Argo silahkan Pak Argo waktunya 20 menit oke terima kasih Dapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat salam bahagia untuk kita semuanya hiliran terakhir seperti temanya penghiliran jadi sisi hilir Pak Terantri dan Pak Ibu sekalian kami ingin coba berbagi cerita berkait dengan hal-hal yang apa namanya punya relevansi dengan kebutuhan di dalam pemanduian teknologi bidang kesehatan khususnya dalam waktu 15 menit mungkin waktu depan kami ingin cerita beberapa yang pertama kami ingin overview terkait dengan struktur dari industri-nya kemudian cerita tentang posisi ekriburim yang ditarapkan dan juga nanti ke depan challenge-nya seperti apa kira-kira begitu jadi kami ingin mulai begini industri farmakus khususnya kalau tadi di awal Laksana Brin menyampaikan ada banyak challenge yang perlu diadami dan diisi dan juga sesuatu yang harus kita jalankan ke depan untuk menangkap riset dan inovasi ke depan pengalaman tujuh tahun lalu jadi kami mengawali tujuh tahun lalu terkait dengan industri farmakus sesuatu yang pada waktu itu belum ada referensi yang paski berkaitan dengan bagaimana konsensus di beli kemudian kami ketemu kata yang larut di situ industri farmakus pada akhir yaitu adalah industri yang limit yang saya sering gunakan istilah ini industri-doktor driven industry industri yang di drive dokter sebagai profesi yang menarik dari apa rakam aspek implikasi dari strategik dalam penyakian sekarang ini kenapa karena akhirlah dua tahun ini menjadi pembelajaran menarik dari sisi keekonomian karena sisi gulir ini akan bicara tentang keekonomian jadi pada akhirnya ekonomi kesehatan ini harus menyiarkan ekonomi jadi ekonomi kesehatan dan kesehatan ekonomi akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kalau kita bicara kesehatan ekonomi yang di drive oleh industri kesehatan kita lihat strukturnya apa yang terjadi kami belajar itu ternyata struktur industri kesehatan terutama farmer khususnya seperti Pak Bid disampaikan dari kecil-kecil banyak tapi tidak ada satu yang mendominasi dalam bahasa bisnis struktur semacam terfragmentasi terfragmented industri dalam industri persaingan industri yang terfragmentasi itu masing-masing memiliki advantage tetapi tidak bisa dengan mudah mendominasi sampai dia nanti ketemu barengan kumpul jadi satu grup yang gede kalau berubah pola persaingan itu terjadi juga di Indonesia walaupun kita punya pemain-pemain sekelas BUMN yang dipergerakan di industri farmasi tidak cukup kuat untuk mendobrak struktur yang lebih gede dari apa asing itulah kenapa rancangan membuat wording di bidang farmasi kesehatan itu menjadi upaya untuk membuat peran lebih kalau enggak akan dimainkan dalam struktur persaingan yang besar yang pertama tapi yang menarik juga dalam industri yang terfragmentasi itu selalu ada celah di dalam memulai inovasi jadi tidak ada concern yang blocking gede dan itu membuat entry barrier lebih rendah dan itu bisa membuat inovasi lebih jalan cepat jadi ada sisi positifnya dan sisi negatif dari struktur industri yang terfragmentasi terfragmentasi itu kayak fragment akan ketemu ceritanya disitu nanti akhirnya bahwa industri algus terutama itu R&D yang kuat concernnya adalah siapa yang danai dari mana dananya berapa banyak dananya mungkin 5-6 tahun lalu Pak Gubern masih di restek green waktu itu struggling juga untuk bisa dapatkan funding yang cukup untuk peroleh inovasi yang sampai ke hilir sehingga harus dipondol akhirnya jadi kecil kecil dan semua belum mencukupi sampai barang itu selesai sampai ke hilir kebutuhan untuk R&D yang cukup besar karena risiko gagalnya tinggi dan juga ketidakpastian industri tinggi itu membuat industri sendiri relaktan untuk masuk itulah kenapa UGM waktu itu tidak berniat untuk menjangkau industri sebetulnya tetapi karena pelaku industri yang seharusnya memainkan peran di situ tidak berani melangkah juga dan itu membuat gemesnya UGM untuk bawa inovasinya sampai ke hilir ini yang membuat challenge ke depan itu terus akan ada dan bagaimana nanti dengan hadirnya BRIN dan juga nanti pergeruan tinggi yang punya inovasi itu bisa kolaborasi ini menarik karakter kristik yang lain adalah industri farm august juga itu adalah level of kesiapan industri terbatas karena ini akan bergantung pada industri lain baik yang dulu maupun industri antaranya ini yang di Indonesia belum sepenuhnya terbentuk dalam satu rantai pasok yang komplit dari hulu ke hilir sehingga begitu banyak industri antara yang kita butuhkan dan saat ini belum muncul dan itu menjadi berat bagi inovasi yang ingin segera dimunculkan kenapa kok tidak cepat karena industri antaranya tidak ada terpaksa harus import juga industri parasetamol yang sudah dipikirkan sejak lama formulasinya sampai hari ini ini terbentuk terbentuk karena kurang satu industri antara untuk nitrobenzen bahannya dari benzen nitrobenzennya kan gak ada yang ini harus apa import lagi kalau mau berarti industri petrokemikal atau kimia yang harus dibuat kalau itu dibuat dia mungkin itu hanya by product sementara produk utamanya dia harus cari yang lain jadi ini ada aspek lain yang harus pikirkan untuk industri kalau gitu diproduksi yang 90% kan harus ada produk yang lain kalau enggak akan jadi mahal jadi itu yang menjadi concern juga kenapa misalnya parasetamol yang sudah dibutuh mestinya sudah bisa diproduksi tapi sampai hari ini masih butuh challenge yang luar biasa berikutnya karakternya begini karena terfragmentasi kemudian ini punya keunikan sifat permintaannya itu kalau orang bisnis mengatakan ini inelastis senderung inelastis selasih demandnya itu artinya lalu apa itu relatif tidak sensitif terhadap harga normal industri farmasi begitu juga dan alat-alat kesehatan begitu juga artinya permintaan atau kenaikan harga tidak diikuti dengan penurunan quantity demanded kalau itu bahasa bisnisnya tetapi perlu pahami supaya pengembangan industri ini tidak memihak pada industri semata ini harus memihak pada kepentingan humanitas sehingga BPJS juga harus meng-cover ini untuk kepentingan masalah kalau hanya kepentingan industri nanti BPJS akan men-support industri komersial yang lebih berat ini yang perlu dipahamkan ke depan agar industri yang dikembangkan di Indonesia itu juga harus bisa menekan ongkosnya murah atau rendah sehingga coveragenya insuransinya tidak terlalu tinggi dengan struktur yang ada selama ini yang terjadi drive-nya itu dari R&D dari upstream ke downstream dari hulu ke hilir dari akademik ke industri itu perjalanan panjang yang biasa digunakan dalam textbook thinking itu proses yang regular yang pelajari yang industri nggak suka begitu kenapa karena struggling-nya luar biasa risiko gagalnya tinggi kejaminan pasarnya belum ada dan dia harus memastikan bahwa dia itu harus bisa survive dan sustain pandemi itu belajar banyak ternyata juga tentang bisa nggak sekarang dibalik prosesnya maka instead of supply push atau orang dengan penghiliran atau academic driven kalau bahasa kampusnya kami lihat juga ternyata bisa juga ini dengan demand pull atau industry driven kalau bahasanya Pak Laksono itu adalah penghuluan ini hulunisasi ini pengalaman menarik juga pada waktu mengawal Pak Kufron juga ikut waktu itu bagaimana mendrive kami butuhnya ini segera diproduksi dan segera dipakai dengan bareng-bareng spiritnya gotong-royong seperti tadi enak sih di drive tapi Pak Kufron paham betul waktu itu struggling kita membawa sampai ke industri jadi industri fokusnya adalah time to market sementara kalau supply push ini adalah perfection jadi kalau drive pertama tadi seperti yang disampaikan ini adalah idealistic proses tapi realitanya industri itu enggak akan mau itu yang ada adalah kalau bisa sekarang cepat enggak menunggu terlalu lama kalau belum sempurna itu nanti akan disempurnakan dalam proses dan itu terus berlanjut gunakan konsep continuous improvement kalau perlu dioprek dioprek lagi kemudian open innovation yang dipakai jadi sekarang pertanyaan adalah bagaimana nanya imbangkan antara idealism antara perfectionist dan time to market dalam satu arena yang sekarang ini apa harus dihadapi bersama ini jadi jalan sendiri kita ingin ada equilibrium ada gimana mempertemukan antara spirit untuk menggilirkan dan spirit untuk menggulukan karena apa industri tidak akan mau masuk di dalam industri yang memang belum pasti sehingga apa yang terjadi mereka menunggu dan lebih baik jadi pedagang Pak Kuberen paham betul dari list yang dulu ada itu yang produksi sekarang itu lebih baik jadi pedagang importi pahan lalu jual klaimkan BBJS untuk produk itu dan baru belakangan ini mulai sadar pentingnya pemandirian farmalgas itu dengan insentif jadi apalagi sekarang ini inisiatif untuk menggerakkan itu mulai tumbuh walaupun begitu saya istilahkan apa in search of equilibrium ini masih struggling untuk nyari keseimbangan itu tidak mudah kapasitas produksi dan operasi rantai pasoknya itu relatif masih fragmented kita masih ingat buat ventilator itu tidak semua komponennya ada dalam negeri pada akhirnya sebagian harus import harus mana yang bisa tidak semua industri di Indonesia itu bisa mensupport seperti yang kita bayangkan termasuk komponen yang kecil plastiknya dalam itu ada sih plastik tapi gak medical grid yang gak bisa dipakai juga sensor itu juga menjadi problematik kalau kita mau pengen terapkan untuk yang aplikasi untuk apa diagnostik nampaknya sederhana plastik tapi industri plastik yang ada di sini ini belum bisa sepenuhnya medical grid sebagian ada sebagian gak apalagi kalau nanti komponen dan subkomponen ini jadi sangat scattered industri ini kan kaitannya dengan kalau sebelah kiri yang disesai ini adalah kondisi existing kualitas unggulan yang diharapkan muncul dengan standar dengan SME tidak cukup karena kita butuh kualifikasi yang baru lagi untuk ekspektasi pelanggan atau ekspektasi pengguna dalam masa pandemi itu ekspektasi untuk mendapatkan alkes dalam waktu yang pendek itu luar biasa saya masih ingat dengan Pak Kufron buat program crash program untuk konsursium atau apapun namanya dalam waktu yang pendek harus jadi gedap tidak karuan tapi belum perfect begitu dihitung ngongkosnya jadi mahal juga ini kalau beli jadi ya kenapa karena harga keekonomian tidak masuk karena ngitungnya beri skala lab lalu apa harus di scale up dalam waktu yang pendek begitu apa di push juga harus kita hitung peran kami itu di tengah-tengah itu bagaimana ya membuat itu menjadi lebih ekonomis supaya bisa di deliver ke pundak akhir menjadi lebih baik apalagi kalau sekarang ini pengen dilakukan dengan cara masih alkes itu kadang-kadang menariknya begini dibutuhkan dalam waktu pendek jumlahnya masif kapasitas selalu terjadi lag di situ lalu seolah-olah wah industri dalam negeri nggak mampu lalu political apa namanya campaign lalu ngatakan ya toh nggak bisa produk di dalam negeri makanya import saja nah itu apa namanya blunder di situ padahal kita tidak ingin begitu sehingga apa yang terjadi adalah bagaimana konkurrensi goal konkurrensi dari inisiatif yang dilakukan oleh Kemen Kes Kemperindustrian dan Kemdikut Ristek sekarang ini perdagangan itu menuju pada satu titik yang sama konkurrensi untuk pemandirian Farmalges which is itu impresinya sudah 6 tahun yang lalu sudah 5-6 tahun lalu sudah diwilirkan tapi belum sepenuhnya tergerak karena industri sendiri belum sepenuhnya tergerak baru sekarang ini begitu polisi dikatkan dengan TKD ini diwajibkan dan industri mulai berpikir maka harapannya sekarang kalau TKD ini akan digunakan sebagai ukuran untuk apa namanya kesiapan untuk memandirkan Farmalges ini potensi bagi akademia klinisi juga untuk bisa ikut bersama-sama mengembangkan alat kesehatan dan farmasi yang sekarang ini apa dibutuhkan tentu isu yang berkaitan dengan standardisasi klinis tadi sertifikasi ini menjadi isu tersendiri karena kadang-kala kita tahu semua kadang-kala kalau inovasi yang jalan duluan itu alat ujinya belum ada dan bagaimana ini harus diukur dan ini pengalaman di lapangan jadi bagaimana advancement of technology kadang-kala harus berbenturan dengan standar yang belum terbentuk secara khusus hingga apa ini menjadi jalan sendiri sekarang aku paham waktu zaman Kemenkes waktu itu oleh karena itulah maka singkat saya katakan disini kalau industri formal keskembangan maka antara government intervention dan market mechanism ini mesti dijagak saya personally saya gak terlalu walaupun dari business ini jangan dibuat market mechanism dulu ini harus ada government intervention ini adalah infant industry kalau itu infant industry selalu lari dan diadu dengan apa namanya yang sudah major babak belur Pak Andri makanya harus ada protection nanti supaya gak tidak ditembaki dengan WTIO dan seterusnya yang nanti dengan non-tarif barrier jadi kenapa insentif fiskal yang juga belum direspon oleh industri karena memang gak ingin juga terjebak dengan itu perlu tapi gak cukup kalau saya mikirkan sekarang perlu apa tadi kaitan dengan insentif monetary mungkin yang itu nanti insentif bagi industri untuk ikut mau sedikit kebulu saja karena ini akan berkaitan dengan apa priority of research jangan pakai kalau enggak kita diminta akademia dari kedokteran diminta nyemplung jadi prototipe terus dihadapkan dengan major player dari global itu amunisinya gak cukup kita bamba runcing harus ada PM16 kira-kira akan begitu makanya perangnya guerrilla kita tidak ingin terjebak dengan The Death Valley kita tidak ingin terjebak dengan kerumitan di dalam proses scaling up kita tidak ingin terjebak dalam struggling untuk uji klinis dan keberterimaan pasar market adoption yang disitu maunya pengen growth ini jalur linear impact in reality yang di alami LWGM itu gak linear yang terjadi dan itulah kenapa akhirnya kita ingin kembalikan peran lembaga intermediasi itu untuk bersama-sama menjadi teknologi transfer always menjadi facilitating agent yang seperti BRIN sekarang itu bayangkan jadi ini BRIN itu sekarang jadi berperan jadi intermediary agent juga dulu fasilitator sekarang jadi player di lembaga intermediasi sains tenoparknya UGM Pak Gufron paham betul area yang sebetulnya ini didegasikan untuk pengembangan untuk menerai industri farmaltis yang di UGM selain kesehatan ada bidang agro dan bidang digital dan rekayasa tapi poin yang saya sampaikan adalah dengan sains tenopark sebagai lembaga intermediasi ini paling tidak di-link dengan industri di-link dengan misalkan ambil contoh Kakkes Lab atau Aspaki sebagai major player di bidang alat kesehatan yang selama ini adalah lebih banyak pedagang importer Pak Gufron butuh apa surplus yang BPJS cover di situ tak impor lalu itu tak pakai di sana sekarang harus dipaksa harus jadi produsen kalau enggak tidak akan jalan dorongan untuk menjadi produsen dari pedagang ke produsen ini perlu obrolan yang serius untuk yakinkan bahwa kalau mau masuk produsen ini berarti investasi masuk di sini harus ada securing market dan di situ peran government jadi penting tadi kalau government tidak intervensi tidak akan tertarik juga insentif fiskal tidak akan tertarik maka insentif monetar itu dibutuhkan dalam konteks itu misalnya spesial ini arenya BI dan OJK sebetulnya yang akan kalau enggak sana dia akan berpikir investasi yang lain untuk lebih baik jadi pedagang seperti tadi kecuali kita inginkan program khusus percepatan pemandatan dan seterusnya oleh karena itulah Science Park itu menjadi bagian dari proses untuk fasilitasi itu kami tinggal lihat Pak Guvern yang klaim BPJS yang paling banyak mana itu yang nanti kita drive untuk inovasinya ke depan ini pengalaman pengalaman struggling timpung hari yang ingin kami sampaikan adalah apa yang menjadi pengalaman UGM selama ini untuk menghilirkan inovasi dari hasil inovasi kampus itu harus menghadapi realitas praktis bahwa kita itu berhadapan dengan persaingan sempurna padahal strukturnya itu enggak kayak gitu industri terfragmentasi kita dihadapkan dengan M16 kita dengan bambu runcing itulah kenapa setelah kita dengan venture satu menit isunya adalah kalau kita mau drive sana pemandatan itu menjadi pilihan jadi ke depan pemandatan untuk inovasi yang berkaitan dengan prioritasnya yang kedua kita manfaatkan infrastruktur tadi yang sudah jadi misalnya sekarang ini warisan Pak juga ada di situ untuk area-area yang dibutuhkan negeri ini Pak Andri juga punya data ini ini yang sekarang ini dibutuhkan 10 prioritas belum ada produknya daripada nyari ini saja yang dituarkan termasuk produk-produk yang nampaknya sederhana tapi butuh medical grade enggak ada di Indonesia taknya remeh-remeh membuat infuset membuat kategor tapi itu ini sebagian masih import bahkan sebetulnya bisa dilakukan tapi kenapa kita enggak lakukan ini menjadi bagian dari challenge kita termasuk ini data dari Kemenka juga ini bagaimana kita bisa dorong untuk hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan bareng simpulannya adalah satu konvergensi bidang kesehatan dan perindustrian ini harus dilakukan ke depan jadi yang selama ini terjadi Pak Andre Pak Kufra dan teman-teman itu kesehatan jalan sendiri perindustrian jalan sendiri yang di kesehatan diputuhkan enggak di industri kan di industri kan enggak untuk kesehatan enggak ketemu terjadi sekarang baru nyadar bahwa akhirnya UGM Science Nel Park dijadikan Center of Excellence oleh Kemen Perin untuk Alkes kemudian Kemen Cash mendrive kita juga untuk CUI untuk farmanya untuk fitofarmaka supaya itu bisa nantuk Park Kufran bisa cover untuk JKN beberapa yang herbal nanti naikkan ke fito dengan begitu bisa mendrive yang kedua adalah fungsi intermediasi ini harus memberi insentif bagi industri untuk masuk supaya bareng-bareng industri itu mikirnya cekat banget Pak Andre invest sekarang saya dapat return berapa kalau enggak ada return ini yang memberi keyakinan bahwa dia akan payback balik modal logika dagang dia akan pakai logika investasi padahal kita ingin menjadi mental industri bukan mental pedagang yang ketiga terakhir ini kalau kita mau drive ke sana bareng-bareng teman-teman kedokteran jadi luar biasa penting maknanya untuk menjadi partner strategik untuk mendrive inovasi yang dimandatkan untuk segera diselesaikan dalam dua tahun ke depan paling tidak supaya Pak cover BPJS masuk ke industri yang tumbuh masyarakat apa sejahtera dan sehat kira-kira makanan Pak Andre Pak Argo atas paparannya Bapak dan Ibu kita bisa melihat bagaimana universitas itu memandang situasi pengembangan teknologi kesehatan dan kedokteran di Indonesia apa saja isunya hubungan dengan industri kemudian juga bagaimana konsep pengembangan di dalam universitas sendiri sampai harus membuat satu unit khusus untuk hilirisasi ini dalam rangka menjembatani konsep dan juga tadi perwujudan bagaimana menjadikan konsep tadi sebagai satu barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pak Argo juga tadi menyampaikan ini situasi di luar sana adalah persaingan sempurna sehingga kalau kita ingin betul-betul membuat satu produk pengembangan ini dukungan yang diperlukan sangat banyak dan tadi terakhir Pak Argo juga menyimpulkan bahwa di dalam pengembangan industri kesehatan kita yang kesehatan tidak diindustrikan yang industri tidak main di kesehatan sehingga tidak ketemu ini statement yang menarik juga ya Bapak dan Ibu kita perlu sedikit refreshing gitu ya dan untuk itu Mbak Teresia sudah menyiapkan video untuk kita semua harapannya setelah video kita bisa berdiskusi mohon maaf waktu kita mungkin akan mundur 10-15 menit tapi untuk videonya tidak panjang-panjang cukup untuk membuat kita lebih relax dan siap untuk diskusi dengan Prof. Hargo silahkan Pak Trish terima kasih silahkan dari unit alumni FKMK untuk KMK UGAMIC share Life Doctor Life Doctor merupakan layanan telekonsuling gratis untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di salter maupun di rumah layanan ini dirintis melalui kerjasama antara keluarga alumni Gajah Mada Kedokteran FKKM KUGM dan Sambatan Jogja saat ini sebanyak lebih dari 200 dokter bergabung dalam Life Doctor sebagai relawan relawan tersebut telah menjalani pembekalan dan pelatihan agar dapat memberikan konsultasi medis melalui aplikasi Life Doctor hingga saat ini Life Doctor telah mencapai lebih dari 1000 konsultasi dan digunakan oleh pengguna yang tidak hanya berdomisli di Indonesia tetapi juga di Singapura Taiwan Jepang Pakistan Romania dan Amerika Serikat Silakan Dr. Andres untuk memulai diskusi Terima kasih Mbak Dres Baik Bapak dan Ibu saya ingin sedikit merefresh apa yang sudah kita dapatkan dari pagi Pak Andoko yang menceritakan bagaimana pemerintah siap hadir untuk mengembangkan teknologi kesehatan dan kedokteran di Indonesia dengan membuat program-program terobosan dan menghilangkan berbagai obstakel yang dulu selalu menjadi isu klasik kemudian Pak Astor menyampaikan bahwa bonus demografi ini sedikit terancam bisa tidak tercapai untuk itu kita perlu punya teknologi yang memadai supaya jangan kelewatan ini bonus ini karena kalau kelewatan nanti akan jadi masalah yang lain lagi kemudian Prof. Bubron juga sudah memaparkan kepada kita bagaimana peran BPJS untuk membantu akses 220 juta lebih penduduk Indonesia dan untuk itu teknologi sangat penting untuk support layanan-layanan pengen kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam variasi situasinya namun tadi Prof. Bubron dengan sangat jelas menyampaikan bahwa teknologi tidak bisa lepas dari pengembangan pelayanan BPJS kesehatan terakhir Prof. Bargo menunjukkan kepada kita bagaimana universitas sudah berusaha untuk menjadi intermediary unit dan itu akan memfasilitasi banyak researcher untuk bertemu dengan industri ya Bapak-Ibu kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan klarifikasi kepada Prof. Bubron dan Pak Argo dan mohon maaf ini Pak Hasto sudah harus pamit terlebih dahulu karena ada kegiatan yang lain lagi baik silahkan mungkin Mbak Tres ada pertanyaan yang bisa dibacakan oke dok saya bantu untuk pertanyaannya dari dok ini sebenarnya buat Pak Hasto banyak juga pertanyaan jika dari maaf Pak saya kelewatan dokumennya dari Dr. Susanti dari Ibu Susanti Putri izin bertanya dok kalau Prof bisa ditanya mengenai COVID-19 ini sebenarnya sih beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh tim BPJS tapi mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut bagaimana pasien melakukan ujukan bila terkena COVID-19 seperti yang kita ketahui bahwa bila pasien terkena COVID-19 tidak cover lagi oleh BPJS nah itu mohon untuk penjelasannya dok Prof silahkan ya jadi masih tetap di cover jadi yang yang ditugasi untuk BPJS itu melakukan verifikasi karena ini masih pandemi ya tentu karena itu dianggap sebagai sebuah katalah bencana yang non alam dan juga wabah itu sudah ada undang-undang sendiri jadi yang membayar pemerintah dalam hal ini BPJS membantu ya verifikasi jadi masih tetap gitu sampai nanti suatu ketika entah WHO atau pemerintah ya mengumumkan ini sudah tidak pandemi lagi begitu tapi kapannya ya kita belum tahu kita harapkan sesegera mungkin keuntungan kan masih ini dengan Omicron segala macam kan masih belum bisa memutuskan menunggu gitu baik terima kasih jadi Bapak dan Ibu mungkin pertanyaannya kita akan mengarah kepada hal-hal yang bersifat pengembangan teknologi karena kalau yang operasional pelayanan BPJS Bapak Ibu bisa tanya ke kantor-kantor BPJS yang ada di seluruh Indonesia mungkin saya ke Prof. Bubron dulu jadi sebelum nanti Bapak dan Ibu yang lain Prof. ini terkait dengan penggunaan teknologi jadi 10 teknologi kedokteran yang paling hot gitu tahun 2021 salah satunya adalah advanced telemedicine dan itu diterapkan di Amerika namun ada satu hal yang menarik ini Prof jadi Center for Medicare dan Medicaid di sana itu melalui waiver 1135 mereka mengubah pola pentarifan medical fees jadi dokter yang melakukan konsultasi dengan telemedicine itu dianggap seperti visit Prof apakah yang ini juga akan memungkinkan karena tadi kita memanfaatkan teknologi tadi konsultasi dengan jarak jauh nah pembiayaan dan regulasinya apakah support silakan Baik saya sebetulnya lebih suka juga bicara tentang teknologi inovasi teknologi karena seperti Pak Hargo sampaikan kalau bambu runcing lawan F-16 bagaimana ini menarik itu ya itu di Amerika Pak kalau dalam BBCS oke Amerika menerapkan itu yang miliki bagaimana yang tidak ketinggalan sekarang kita sudah cara membayar kepada FKTP itu berbasis pada kinerja Artinya performance based capitation atau kapitasi berbasis kinerja salah satu kinerja itu diukur adalah telekonsultation kalau konsultationnya itu banyak itu dianggap hadir dan itu ada poinnya jadi berbasis kinerja nanti mendapat insentif lebih banyak inilah perbatuan antara kedokteran sama tempatnya Pak Hargo di ekonomi jadi perilaku itu bisa didorong dengan insentif seperti itu jadi Amerika seperti itu kita sudah Pak bukan akan tadi kan apakah memungkinkan bukan memungkinkan sudah bisa ditanya sudah bahkan sekali lagi tadi sudah kami sampaikan kami sudah uji coba telemedicine termasuk tadi EKG USG bahkan kami ingin menghitung sekarang ini kami hitung Rp40.000 untuk telemedicine yang belum obat ke depan kami sedang mikir bagaimana kalau obat karena ini kan pasiennya dari rumah sudah bisa dapat obat ini kan lebih mudah lebih cepat tetapi kami mikir pembiayanya dari mana untuk deliverinya kalau obatnya sudah termasuk tetapi sampai obat sampai ke tempat pasiennya itu itu kan atau gobe atau pakai apa siapa bebannya itu kami mikir bagaimana kalau antara entah PBJ sama peserta atau faskes jadi masuk di dalam nanti kapitasi itu atau di luar kapitasi begitu demikian Pak Andri baik terima kasih Prof. Bufron saya ke Pak Argo dulu Pak Argo untuk pengembangan advance telemedicine ini apakah di UGM ada yang ini ya Pak ada yang sudah bergerak di sana kalau tanya telemedicine sudah banyak tapi yang advance seperti tadi bisa menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Prof. Bufron apakah ada Pak Argo yang menarik gini Dr. Andri Pak selama ini dalam ranah apa namanya akademik isu mengenai itu sudah digulirkan tapi yang berani melangkah itu tidak banyak kenapa jalan sendiri ini sekaligus jawab Pak Iman iklim itu dibangun jadi iklim dibangun ini semestinya isu kedokteran isu medics ini harus didekati juga dari isu sosial bahkan isu kultural jadi iklim untuk melihat telemedicine ke depan ini harus didekati juga dengan pendekatan-pendekatan yang merubah keperilakuan jadi aspek keperilakuan ini larinya kalau orang bisnis larinya ke behavioral economics perilaku ekonomi itu menjadi apa penting teman-teman engineering sekarang sudah mulai belajar juga tentang apa hal itu sekarang teman-teman kedokteran ini harus kita bawa juga pendekatan-pendekatan yang mengakomodasi perubahan teknologi terakhir keperilakuan sehingga prediksi yang pakai untuk pengobatan jarak jauh juga bisa dipahami sebagai satu pelengkap bukan pengganti dari proses seperti halnya teknologi sebagai enabler pendekatan STEM yang kita pakai itu Scientech Engineering Engineering dan Management menjadi hal yang perlu kita terus dorong saya kira ini bisa dilakukan kalau serawung Pak Andre jadi saya ingin banyak dari kagama kedokteran dan juga yang ada di fakultas kedokteran sekarang dan life science yang ada ini menjadi lokomotif engine of the future telemedicine atau bukan future itu lah sekarang begitu Pak Andre oke dan terima kasih Pak Hargo Bapak Ibu apakah ada yang ingin disampaikan langsung kami persilahkan mungkin boleh raise hand atau membuka mic-nya bisa lihat belum ada ya kalau belum ada saya kembali ke Prabu Brod Prabu Brod kalau di dalam paparan dari Pak Andoko tadi ini ada upaya-upaya untuk saintifikasi jamu kemudian naik statusnya jadi vitoparmaka dan apakah itu kemudian dengan bantuan teknologi mungkin itu akan bisa tercapai dengan jumlah yang cukup besar nanti untuk masuk ke dalam forna supaya bisa dibiayai ini tadi sudah ada komitenya begitu ya Prabu Brod ya nah apakah BPJS sendiri ada investasi ya Prabu Brod untuk pengembangan-pengembangan produk seperti itu ya tentu itu kan pembagian tugas ya kalau investasi ya tentu kita ada tetapi kalau di BPJS itu heavily regulated ya untuk investasi itu yang tidak boleh seperti mohon maaf asuransi jiwasraya atau yang lain-lain itu itu gak boleh jadi heavily regulated sehingga mesti kita punya tahu ini akan contohnya aja kalau kita mau bikin pabrik obat atau jangan pabrik obat agak berat farmasi gitu ya atau apotek apotek ya itu kan gampang sekali dan kita punya uang untuk itu tetapi tidak boleh gitu atau rumah sakit itu tidak boleh sekarang bagaimana tentang inovasi tadi kami telah mengembangkan sebetulnya waktu saya di BRIN dulu yaitu yang disebut dengan Sri Kandi ini adalah sebuah multi-center clinical trial software system di mana orang mau ngecek tadi untuk saintifikasi entah jamu ataupun klaim-klaim penemuan baru segala macam itu dengan berbagai macam center tinggal kirim ke LIPI ke tempat kami kebetulan dulu dengan Pak Trihandoko tadi lalu di situ otomatis dianalisis dan kami sudah membuat satu software-nya itu termasuk statistiknya dan tinggal ada hasilnya dan kita bisa melaborkan ke clinicaltrial.gov jadi langsung ke internasional jadi sebetulnya fasilitasi itu sudah kita berikan tetapi memang kalau seperti sampai sekarang ini itu yang dijamin oleh BBJS itu yang evidence-based dan yang memang ada health technology assessment tadi kalau itu baru kecuali sudah lama begitu saya ingin nyampaikan sedikit saja terima kasih kepada dokter Indah Anggraini karena jarang orang itu menyampaikan terima kasih begitu ini dokter Anggraini terima kasih karena sudah dijamin obat kankernya dan lain sebagainya jadi tidak banyak seperti itu kecuali kemarin kami waktu di radio di Jakarta itu baru kami dengar banyak sekali yang sering kami dengar itu keluhan jarang kalau terima kasih makanya saya sampaikan khusus ini dokter Indah Anggraini dan tentu untuk Pak Budiono saya kira menarik untuk alternatif lain selain HTA karena harus cepat memang FDA seperti itu termasuk dulu waktu memberikan beberapa intervensi yang kemudian FDA itu mengeluarkan emergency use authority yang kemudian beberapa yang tidak terbukti lalu diambil tapi saya kira untuk hal-hal yang sifatnya emergency dan urgent kami sepakat itu saya kira bagus sekali dan tentu yang lain-lain Pak Srihartono Pak Dandung dan yang lain-lain saya kira banyak sekali ini kami tidak menyebut satu-satunya tapi sebetulnya kami ingin memberikan respon dan tim kami juga telah memberikan respon yang sifatnya D2D basis aktivitas di BPJS terima kasih baik terima kasih kita ke penanyaan yang pertama Pak Iman Permana silahkan Pak mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu silahkan Pak Iman Permana mungkin perlu di-unmute pada panitia ya silahkan Pak terima kasih saya bertanya langsung ke Pak Hargo tadi menindaklanjuti pertanyaan saya tadi Pak mungkin kalau memang dari sisi unis itu belum bisa berkembang nuansanya suasananya bagaimana kalau dari sisi industri mendekati universitas untuk membangun suasana itu karena ini kebetulan saya dan teman-teman di UNJ bekerjasama dengan teman-teman di UGM kita membentuk tim riset dan kebetulan ada beberapa teman saya yang datang ke Bali kemarin hari yang lalu dan itu kan pertemuan dari producent industri itu ternyata begitu mencerahkan sekali mungkin kalau bisa semacam roadshow saya nggak tahu apakah sudah pernah karena saya sebagai dosen merasa kayaknya belum ada suasana kayak gitu ke arah sana sementara ternyata hikmahnya dari pandemi ini kita begitu terdorong untuk memanfaatkan teknologi jadi itu saja terima kasih terima kasih Pak Iman tahan dulu Pak Argo kita ke Pak Teddy sebelum nanti ke Pak Budiono Pak Teddy Setiadi silahkan Pak Teddy mungkin bisa dibantu unmute Bapak Ibu Panitia Pak Teddy Setiadi silahkan Pak Teddy sambil menunggu Pak Teddy ke Pak Budiono dulu yang sudah membuka mic silahkan Pak Budiono terima kasih Pak pertanyaan saya sebenarnya seperti yang ditanyakan Pak Andreas tadi mengenai fitofarmaka saya komentar aja mengenai tadi pertanyaan mengenai fitofarmaka jadi selama 30-40 tahun terakhir kita sudah melakukan uji klinik fitofarmaka dan kira-kira ada 30 fitofarmaka yang lepas uji klinik sebenarnya problemnya di pasar tidak survive harganya jauh lebih mahal dibandingkan ubat-ubat standar dan mungkin juga dokter-dokter tidak mau memakul karena memang lebih ribet dan lebih 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 mahal dan cost-effectifnya jelas mungkin tidak bisa mengalahkan ubat-ubat standar jadi keperhatian apa concern saya kalau brain low hanging fruitnya difokuskan hanya pada fitofarmaka agak agak riskan lebih baik sistemnya sudah terbangun bagus tapi low hanging fruitnya jangan hanya fitofarmaka produk biologis produk darah dan sebagainya potensinya lebih besar dibandingkan fitofarmaka terima kasih terima kasih Pak Budionel nanti mungkin Prof. Bukron bisa menjawab juga apakah memang ada ini ya ada privilege gitu untuk fitofarmaka masuk ke dalam kornas kepada Pak Teddy apakah sudah bisa membuka mic Pak Teddy kalau belum kita ke Pak Agus dari Dinkes.di silahkan Pak Agus Pak Agus Prianto silahkan baik terima kasih Pak Andri untuk pertanyaan saya berkaitan dengan inovasi saya cuman mengacu dari situasi tetangga kita itu punya hospital turism ya Pak jadi itu sudah lama menjadi concern tetapi sampai saat ini juga kita belum bisa membuat menyaingi industri mereka itu jadi saya kira saya poinnya adalah mungkin pengembangan inovasi itu sudah hanya dikaitkan dengan teknis misalnya farmasi atau apa tapi juga bicara tentang teknologi manajemennya jadi bagaimana ketika ada kajian-kajian manajemen yang bisa membawa industri kesehatan itu masuk ke Indonesia lebih tinggi dan yang kedua berkaitan dengan penasaran saya Pak sebenarnya mungkin industri farmasi raksasa di dunia menjadi pertanyaan saya apakah mungkin mereka ditarik untuk investasi di Indonesia tidak hanya dalam industri nya jadi membuat obat atau apa tetapi sampai kepada pengkajiannya jadi punya laboratorium di Indonesia dan sebagainya apakah hal ini mungkin dilakukan juga di Indonesia tidak ada raksasa dunia farmasi misalnya menanam modal di Indonesia mulai dari riset sampai kemudian industri nya mingguan Pak Andre terima kasih terima kasih Pak Agus mungkin saya agak diver sedikit pertanyaan Pak Agus untuk Pak Argo apakah UGM pernah Pak menggandeng raksasa pharmaceutical company dunia untuk bisa berkolaborasi dan mereka tidak hanya memberikan funding tapi juga ikut investasi di sini seperti pabrik-pabrik mobil di Cikarang saya ke Pak Argo silahkan Pak Argo terima kasih Pak Andre jawab langsung dulu ini yang kaitan dengan Pak Iman Pak Iman tadi yang tanya juga yang terkait dengan membangun kultur dan juga apa namanya mempertemukan dalam satu ekosistem inovasi yang match dengan industri sebetulnya yang diinginkan sekarang itu adalah tadi ketemunya antara penghiliran dan penghuluan jadi industri Alka sekarang ini yang selama ini adalah prakteknya itu praktek dagang yang jadi importer secara cuma importer lah banyakan sekarang dipaksa untuk harus jadi pabrikan berarti lagi rame sekarang untuk termasuk yang di Bali minggu kemarin itu untuk apa namanya yuk bareng-bareng bangun industri tapi kan bangun industri nggak cukup hanya dengan modal uang saja harus di backup dengan sumber inovasi yang mumpuni juga dan itu memang kesempatan bagi pendidikan kedokteran parmasi dan kesehatan yang terkait juga untuk bersama-sama sebetulnya nah sekarang upaya untuk serawungan ini sedang berlangsung dan artinya kesempatan bagi kita semua sebetulnya tidak hanya bagi akademisi bahkan klinisi pun diajak untuk itu supaya ini menjadi bagian yang apa nyambung antara hulu sama hilirnya jadi momentum itu tetapi memang mental blocknya itu yang harus dikurangi jangan begitu nanti kalau industri masuk kita tidak ingin menjual knowledge ke industri tanpa reserve tentunya maka industri kan maunya cepat perfeksionis agak sedikit dikurangi tapi kita dari sisi saintis kan harus pikir juga ini harus harus soffit dulu harus apa namanya proven dulu nah kompromi itu yang menjadi challenge dan itulah tugas lembaga intermediasi jadi Pak Iman mampir di STP serawung monggo 24 jam 7 hari seminggu pabrik kita di Pak Poro Martani bisa di ajak obrolan nanti serawungannya seperti apa nah yang menarik juga untuk serawungan ini adalah kedokteran dilihat dari bidang yang lain ini nyambung ke Pak Agus jadi hal turism bahkan halal turism yang kaitkan dengan hal turism itu pun mulai didiskusikan artinya lalu apa pendekatan-pendekatan industri kesehatan dan teknologi kesehatan itu harus mengadopsi juga pengembangan untuk bidang lain yang nuansanya tidak lagi semata-mata kesehatan sebagai kuratif tapi preventifnya juga jadi yang dijual sisi lain dari kedokteran dan teknologi kesehatan itu dilihat dari perspektif dan itu munculkan inovasi digital yang luar biasa memunculkan kreasi yang luar biasa selama ini itu memang belum sepenuhnya digarap dan itu menarik untuk digarap kalau nanti mobilitas penduduk sudah mulai kembali jadi ke depan saya kira area untuk hal turism akan berkembang kalau mobilitasnya sudah back into normal dan itu perlu lebih pada kemampuan untuk entertaining publik untuk menjadikan kesehatan sebagai driver di ekonomi kembali sekarang ini momentumnya sebetulnya kalau ingin kembangkan begitu Pak Andre terima kasih Pak Argo jadi saya kira untuk Pak Iman bagaimana kita tadi ya ekosistem itu kita detailkan kemudian membangun chemistry supaya bisa diskusinya lebih informal dan lebih mendalam dan untuk Pak Agus ini mungkin UGM punya rencana untuk menggandeng tadi pemain-pemain besar sekarang kepada Prof. Gubron silakan saya kira kalau boleh purun rembok sedikit untuk Pak mana tadi itu saya kira memang menarik untuk penyatuan kultur dan pengembangan ekosistem memang praktek dagang itu harus dirubah menjadi praktek inovasi industri dan pengalaman kami bekerjasama juga dengan Pak Hargo yang tadi mengenai Jinus sebetulnya kita itu mampu cuman ada dua yang kami ingin ingatkan mengenai Dead Valley lembah kematian itu yaitu waktu inovasinya kedua dirilisasi ke industri itu ada kematian juga yang tadi Pak Hargo sampaikan itu pakai bambu runcing merawan F-16 tetapi kalau semua itu komit tidak komit tapi komit ini kemudian ada yang mengamankan dalam pengertian mendorong terus dan kemudian mempadukan antara mereka yang diinovasi makanya unit emergent jadi penting sekali dan itu tidak terbatas kemudian pada katakanlah obat-obat yang fitofarmaka yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi saya setuju tetapi setelah ada hasilnya tadi kan harus sampai kepada pengguna dalam hal ini khusus obat dan alat-alat kesehatan itu penekatan detailing ini yang untuk produk-produk lain tidak jarang detailing itu adalah di kedokteran itu ada panutan mereka yang paling top itu kok mengobati dengan obat X ini yang baru baru yang lain-lain percaya bagaimana kita detailing ini kepada penentu paling tidak referensi tokoh ini yang tidak dimiliki dan teman-teman saya lihat di liste green dulu itu jarang yang memahami bagaimana selok-belok di kedokteran dan bagaimana produk tadi yang tadi Pak Budiano sampaikan 30 uji klinis masuknya itu sulit tidak ada lebih mahal tetapi tidak mengerti bagaimana sampai kepada end-usernya itu ini harus faham contoh yang jilus itu mohon maaf tidak saja awal kekurangan modal tetapi waktu di industri sebetulnya jauh lebih bagus bayangkan kurang dari 15 menit sudah tahu hasilnya waktu itu PCR masih 24 jam atau lebih bahkan harganya 1,5 juta kalau kurang dari 24 jam minta 3 juta tetapi kita lihat kenapa di pasaran tidak seperti yang kita inginkan karena di pasaran ini tadi saya sebut ada data lagi ini yang perlu kita amankan bersama itu kalau saya boleh sampaikan tetapi Indonesia ini potensinya seperti Vitovan Maka tadi ini ada perusahaan di Jakarta sudah ekspor ke UK padahal untuk ekspor ke UK itu tidak mudah sulit tapi bisa tembus dan itu dari Vitovarmaka sedangkan kami kebetulan saya dulu sering dolan ke Basel untuk Pfizer kantor pusatnya dan di beberapa tempat memungkinkan kita kerjasama dengan big player dengan kampenye-kampenye besar dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak punya dan kita punya kembali lagi kepada tadi apakah inovasi itu yang Pak Agus hanya pada obat atau fisik tidak manajemen juga kalau tadi disampaikan oleh Bu Dr. Endang mengenai apakah benar kalau biaya atau dana yang keluar dari Indonesia itu sekitar 166,7 triliun itu kalau dolarnya kami sampaikan itu saya kira betul dolarnya itu sekitar 11,5 miliar kemana umumnya ke 4 negara 1 ke RRC 2 ke Malaysia 3 ke Singapura 4 ke Thailand itu banyak orang Indonesia keluar ke situ kalau kita itu sentuhannya inovasi di dalam manajemen yang ini kami sekarang sedang bangun di BPJS contoh di BPJS kita dengan teknologi baru Pak biasanya di kantor BPJS cabang itu sekitar per hari ratusan orang di Jogja sampai gitu di Jawa Timur 800 orang sekarang tinggal 15-an orang atau kurang dari 75 orang kenapa ini memerlukan sentuhan dan inovasi manajemen tadi jadi sepakat Pak Agus bagaimana pariwisata yang besar tadi itu kita angkat inovasi agar orang yakin dan saya tahu persis banyak orang yang pergi ke Singapur di sana nggak sembuh kembali lagi ke Indonesia sembuh ini menarik nanti kalau saya cerita masing-masing tetapi mohon maaf sering kita di black campaigns contoh selebritis langsung pergi ke Singapur oleh dokter di Singapur diberi ini diagnosisnya salah obatnya kacau dan dimuat di medsos dan di media-media karena selebritis kita coba balik begitu bagaimana orang kalau dari Singapur nggak sembuh bilang begitu dan lain sebagainya itu ilmunya Pak Hargo kita nggak usah masuk ke sana tetapi inovasi dari sisi kedokteran ini saya kira terlalu banyak untuk kita bisa angkat demikian terima kasih terima kasih Prof. Gufron dan Pak Hargo Bapak dan Ibu karena waktu yang tidak memungkinkan maka kita harus akhiri sampai di sini tentu masih banyak yang ingin Bapak Ibu akan sampaikan silahkan dimasukkan di kolom chat nanti akan dicatat oleh Panitia Bapak dan Ibu sebagai moderator saya mengamati presentasi Pak Han Kepala Brin kemudian Pak Pasto Prof. Gufron Pak Hargo ini yang pertama ada rasa sedih tapi juga ada rasa gembira kenapa sedih karena ternyata tadi Pak Han mendefinisikan realita itu dengan sangat ini ya dengan sangat dramatis bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa gitu ya kalau pun ada itu yang hal yang biasa-biasa dimana capability-nya tidak mungkin membuat sesuatu yang baru oleh karena infrastruktur SDM dana macam-macam ini di awal tadi Bapak dan Ibu padahal kebutuhan untuk pengembangan teknologi ini sangat besar oleh karena tantangan kesehatan di dunia dan khususnya di Indonesia ini juga semakin meningkat kita melihat bagaimana tadi Dr. Rasto menyampaikan dari satu isu stunting ini peran teknologi ada di mana itu baru sedikit sekali ada di hulu bagaimana mencatat pernikahan dan proses kelahiran tapi selanjutnya ini masih blank masih blind spot masih black box kemudian Prof. Guberon juga menyampaikan teknologi sudah digunakan untuk mereduksi antrian kemudian menepatkan sistem merujukan mengefisienkan pemilihan-pemilihan obat dan sebagainya tapi masih lagi ada beberapa hal yang di sana kehadiran teknologi belum ada nah sehingga ini menjadi satu tantangan bagaimana pemilihan kesehatan kita bisa lebih efisien dengan support dari teknologi dan Pak Hargo menunjukkan kepada kita bahwa universitas dengan segala macam kelemahan dan kekuatannya itu sudah melihat dengan jelas bagaimana hubungan antara dunia industri universitas dan juga pemerintah ini sebenarnya sama-sama saling menatap tapi belum bergandengan tangan untuk membuat satu kekuatan yang besar nah Bapak dan Ibu kalau melihat situasinya tentu kita cukup prihatin dengan keadaan sekarang tapi juga kita senang karena sudah ada upaya-upaya untuk mengembangkan teknologi terutama tadi platform yang disiapkan oleh BRIN platform yang sangat besar yang bisa menampung researcher dari manapun dengan berbagai tergiatan nah kemudian kita juga melihat bahwa BPJS Kesehatan BKKBN universitas ini adalah agensi-agensi yang siap men-support aplikasi teknologi nah Bapak dan Ibu saya kemudian melihat juga dari diskusi-diskusi walaupun diskusinya tampak operasional tapi saya membayangkan bahwa masyarakat sangat aware dengan kebutuhan teknologi ini dan itu sudah dikaitkan dengan berbagai macam elemen di dalam sosial lingkungan sosial kita misalnya tadi ada Pak Rizky dari UPH alumni hukum UGM yang mengkaitkan bagaimana nanti kalau ada teknologi telemedicine kemudian itu dipraktekkan isu hukumnya seperti apa nah ini sudah ada awareness kesana tadi juga kaitannya dengan efisiensi dengan existing sistem rujukan ini Bapak dan Ibu yang hadir sudah bisa melihat ada juga isu operasional selain isu pengembangan nah jadi Bapak Ibu ini satu landscape yang sangat kompleks yang menurut saya ini harus dipikirkan bersama-sama oleh seluruh anggota keagama nah untuk menutupnya Bapak Ibu saya teringat kisah Marco Polo Marco Polo itu berangkat sebenarnya dia gak tahu apa yang akan dia hadapi tapi dia punya keyakinan kalau dia tidak berangkat dia tidak akan menemukan apa-apa kalau dia diam dia juga tidak akan menemukan apa-apa lebih besar risikonya untuk diam nah jadi dia berangkat menantang semua masalah di lautan dan daratan dan akhirnya kita tahu nama besar Marco Polo sekarang saya kira journey kita juga akan sama Bapak Ibu kalau kita tidak segera masuk mengimplementasikan apa tadi yang sudah disiapkan oleh BRIN dan kita semua yang ada disini berperan di dalamnya kita tidak melakukan perjalanan itu ya kita tidak akan kemana-mana nah harapannya Bapak Ibu sesuai dengan tema dari webinar kita pengembangan teknologi kesehatan dan kedokteran setelah pandemi COVID ini kita punya roadmap kita punya desain bagaimana teknologi kedokteran yang dikembangkan dan end pointnya pasti kemanfaatannya untuk masyarakat nanti harapannya policy brief kita dimulai dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan benefit dari pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan di Indonesia baik Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Narasumber dan juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam diskusi dan akhirnya saya harus kembalikan lagi screen kepada Mbak Teresia silahkan Mbak Teresia terima kasih dokter Andre ini luar biasa diskusinya sangat luar biasa dan sangat hot kalau saya bilang karena tim dari BPJS luar biasa terutama untuk Bu Rizky Lesari selamat kasih ya Bu sudah membantu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dijawab ya Mbak Teresia saya kira satu door price-nya untuk Mbak Rizky deh ya boleh ya ini saya juga kayak rasanya Mbak Rizky ini sangat helpful banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan saya pikir untuk beliau boleh ya untuk Mbak Rizky ya oke oke nanti akan dikirim dari tim alumni FKKM KUGM untuk dua door price lagi nih dokter Andre untuk pertanyaan monggo dokter Andre pilih saya kira tadi pertanyaan Pak Agus ya Pak Agus cukup menantang kita ya apakah bisa kita menarik big player itu datang ke sini hadir dan hand in hand dengan kita di Indonesia Pak Agus satu ya berarti yang pertama Mbak Rizky Ibu Rizky Lestari dari BPJS terus yang kedua Bapak Agus yang ketiga nih dok silahkan dok yang ketiga mungkin Mbak Ursula ya yang tadi menanyakan dengan background yang apa namanya yang tumut gitu pertanyaan pertama tadi untuk Pak Han saya kira kita perlu apresiasi juga Mbak Tres oke siap dok luar biasa ini acaranya seru banget sangat-sangat luar biasa untuk materi yang akan disiapkan oleh panitia akan dikirim ke email yang terdaftar dan jangan lupa untuk absensi di link absensinya ya teman-teman untuk dokter semua Bapak Ibu semua untuk para dokter tenang saja ada tiga SKP dari di wilayah Diy untuk bisa kita gunakan sebagai perpanjang STM oke ini luar biasa sekali moderator kita sangat luar biasa sudah merampung semua jadi saya gak perlu lagi merampung lagi karena sudah sangat perfect untuk dokter Andri untuk merangkut semua untuk terima kasih untuk suatu dan sharing yang luar biasa sekali untuk Bapak Dokter Laksana Trihan Doko MSC Bapak Dokter Dokter Hastawadu USPOGK Prof. Ali Manitia yang terlibat dalam acara ini untuk tim IT tim manitia tim kagama tim repot-repot terima kasih sekali dan juga tentu saja untuk peserta yang amat sangat luar biasa dan aktif sekali untuk diskusinya mohon maaf bila ada kesalahan berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian semoga badan ini cepat berlalu kagama selalu terdepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam Jantra buat kita semua Selamat makan siang Terima kasih semua Terima kasih Pak Andri Pak Anggo Mbak Delisyah dan semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Ijin Lim Terima kasih semuanya Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih